Kelana Buana Jili 17. Miaw Tiang Hang berkata lebih lanjut, hari itu, seorang hartawan sedang mengadakan jamuan besar, untuk meramaikan suasana ia mengundang seorang nona cilik tukang nyanyi, sementara orang ini duduk di pinggir menggesek violanya, begitu acara selesai mereka terus tinggal pergi setelah mendapat bayaran yang layak. Di saat perjamuan bubar dan si hartawan hendak membayar kening, tangan yang dimasukkan ke dalam sakunya itu sekian lamanya tidak dikeluarkan, ternyata uang yang dibawanya sudah hilang tanpa bekas, sudah tentu ia menjadi bingung dan tidak mampu membayar kening. Hal ini menimbulkan keributan pula di antara para tamu-tamu karena barulah mereka pun menyadari bahwa kantong masing-masing pun sudah kebobolan, entah uang atau barang-barang penting di dalam saku mereka sama hilang. Suatu ketika lain, aku mendapat kabar dari seorang teman kelanakang off, barulah aku tahu bahwa Li Coantong ini adalah maling atau pencopet yang amat terkenal dan disegani di daerah barat laut. Karena di sana para opas mengejar-ngejar jejaknya, terpaksa dia melarikan diri ke Soatang. Kemanku itu juga bilang bahwa Li Coantong ini mempunyai keahlian lain yang khusus, yaitu ia pandai meniru suara orang lain dan fasih bicara dalam berbagai bahasa daerah. Pernah terjadi suatu peristiwa lucu, dia meniru suara seorang laki-laki yang kebetulan berpergian jauh kepada istrinya, laki-laki itu bilang hendak pergi selama tiga hari, Li Coantong lantas bertaruh dengan orang lain bahwa dia dapat menipu istri orang itu, sehingga seng istri itu menyangka dirinya sebagai suaminya yang pulang dari tempat jauh. Dan kenyataan dia berhasil menipu istri orang itu membuka pintu. Merah jengah selebar muka Burikan Limacu, bukan saja malu kelihatan sikapnya pun amat menyesal dan takut, ingin bicara tidak berani dan ragu-ragu. Diam-diam Bengko Ancao sudah dapat merabai si hatinya, katanya dingin, bicaralah terus terang, jiwamu pasti kuampuni. Kalau tidak, hi, hi, aku tidak akan bunuh kau, cukup ku hukum dengan 36 karus siksaan, sembari bicara ia tepuk pelan-pelan punggung Limacu seketika ia rasakan seluruh badan seperti dicocok kiribuan jarum, sakitnya bukan main, seperti pula ada beberapa ekor ular kecil merayap dan saling terjang gigit-menggigit di dalam badan. Saking kesakitan dan takut tak tertahan Limacu meratap minta ampun, Bengga, aku akan bicara, mohon bebaskan dulu siksaanmu, Bengko Ancao lalu menepuk ulang hiatu lain di punggungnya, katanya, sepatah katapun jangan kau bohong, atau kau akan merasakan siksaan lain macam yang lebih lihai. Siow Jin mana berani berbohong. Soalnya aku, aku, aku dikejar-kejar olah kawanan opas, suatu ketika kebetulan aku bertemu dengan seorang teman yang bekerja sebagai Pembantu di markas Gilim Kun, dengan bujuk rayu dia mengatakan bahwa Ciong Ling Tai Jin amat kagum akan kepandaianku, maka beliau ingin minta bantuanku. Dikatakan bila aku sudah berada di Ciong Ling Hu sebagai pembantu Pak Ciong Tai Jin, jangan kata para opas, jago-jago bayang keri pun tiada yang berani mengganggu seujung rambutku, disamping bisa mengecap hidup foya-foya, aku pun bisa mendapat pangkat. Memang otakku terlalu tumpul, ceroboh dan kemaruk harta dan pangkat lagi, tanpa sadar aku kena dipelet dan diperalat oleh mereka. Kata Ciai Kin, jadi orang yang datang ke rumahku tadi siang dan pergi bersama Leto Chu kau adanya. Benar, itulah aku, Li Macu mengakui secara jujur dan menunduk kepala. Bahwa kau sudah terima diperalat oleh Pak Ciong Bong, kenapa kau beberkan intrik boh Chong Tiu dengan Pak Ciong Bong kepada kami tanya Ciai Kin pula. Adalah Bengku Ancao lapat-lapat sudah merabah ke mana tujuan tipu muslihat musuh, katanya, Pak Ciong Bong yang suruh kau menggunakan care itu untuk menipu kepercayaan kami kepada kau bukan? Bicaralah terus terang, aku tidak akan menyalahkan kau. Terpaksa Li Macu membongkar keadaan yang sebenarnya, betul. Sebab Pak Ciong Bong tahu setelah KWIHW Etio melarikan diri dari Ciong Linghu dia lantas menemui Uti Keng, kuatirnya pula bila Uti Keng sudah bertemu dengan kalian. Dengan menyamar sebagai KWIHW Etio bila omanganku tidak cocok dengan ucapan Uti Keng, bukankah bisa menimbulkan rasa curiga kalian? Masakah Pak Ciong Bong tidak takut setelah kami mengetahui rahasianya itu kami akan mengeber? Persekongkolannya itu kepada halayak ramai tanya Ciai Kin. Seketika Li Macu mengunjuk rasa bingung dan tergagap, ini, ini, apa maksud Pak Ciong Bong? Aku, aku tidak begitu jelas. Tiba-tiba Bengku Ancao mendelikan mata, katanya mengancam, Li Macu, kami ingin memberi kelonggaran kepadamu, agaknya kau memang suka merasakan siksaan lain yang lebih nikmat rasanya ya? Suara Li Macu gemetar, katanya, Siow Jin memang tidak tahu. Dalam hal ini Pak Ciong Bong tidak pernah membicarakan kepadaku, tapi... Tapi apa desak Ciai Kin? Tapi menurut pandangan Siow Jin yang rendah, mungkin Pak Ciong Bong yakin meski kalian sudah tahu akan rahasia itu, toh tidak akan ada kesempatan untuk membeber persekongkolannya di luaran. Ciai Kin paham dan katanya, Oh, mengerti aku. Bukankah Sebun Soh dan Ouyang Kian bertiga kau yang memancing kemari? Siow Jin memang harus mati, mohon Ciai Toh Aya mengampuni, Li Macu meratap. Ciai Kin tertawa dingin, Pak Ciong Bong tentu tidak menyangka bahwa orang-orangnya yang diutus kemari akhirnya kita lambrak sampai melarikan diri mencawat ekor. Bagus, bagus sekali, kau mau mengaku terus terang, aku tidak menyalahkan kau. Tapi Beng Goan Chow tahu bahwa Li Macu belum lagi bicara keseluruhannya secara jujur, pikirnya, menghadapi orang macam demikian, harus kuperas dengan manis budi barulah dia akan tunduk lahir batin, maka segera ia merubah sikap, dengan suara halus dan lemah lembut dia bertanya. Kukira kau dan Pak Tiong Bong tidak mengira bahwa malam ini aku kebetulan berada di rumah keluarga Ciai bukan? Ya, memang kami tidak menduga sebelumnya sahut Li Macu. Bagus, ujar Beng Goan Chow. Tapi masih ada sebuah hal yang belum dapatku pahami, ingin aku tanya kau. Dari mana kau bisa tahu hari-hari pertemananku dengan KWIHW Etio tempoh hari, kau tahu pula akan hubungan pribadiku dengan KWIHW Etio? KWIHW Etio sendiri yang mengatakan kepadaku, sahut Li Macu. Bagaimana dia bisa memberitahu kepada kau? Tidak lama sesudah ia berpisah dengan kau, dia tertangkap oleh Gilinkun. Kejadian ini sudah dalam dugaan Beng Goan Chow, tapi setelah ia dengar penjelasan langsung akan kebenaran hal ini, toh dia masih merasa kaget dan marah katanya, pastilah Pak Kiong Bong menggunakan siksaan-siksaan kejam untuk mengompes keterangannya. Bukan begitu kejadiannya, KWIHW Etio hanya diborgol kaki tangannya dan dikurung di dalam sebuah kamar saja, demikian Li Macu menjelaskan. Kalau begitu kera bagaimana dia bisa memberitahu semua urusan itu kepada kau? Sejak mula aku memang sudah kenal KWIHW Etio, satu tahun yang lalu aku pernah bertanding sama KWIHW Etio di Kota Raja, kami sama menguji kepandayan mencopet siapa lebih unggul. Caranya bertanding adalah, siapa yang lebih dulu berhasil mencuri serenteng mutiara dan sebilah pedang pusaka milik kesayangan Hokun itu Perdana Menteri Kerajaan sekarang, di mana dia telah diberi hadiah oleh Seng Raja. Akhir pertandingan dinyatakan kami sama kuat dan setanding, tapi sebenarnya akulah yang di pihak kalah. Semua orang menjadi tertarik oleh ceritanya ini, walau mereka ingin segera tahu keadaan KWIHW Etio, tak urung mereka bertanya juga, kalau toh pertandingan itu mengutamakan siapa dapat lebih dulu siapa menang, kenapa bisa dikatakan seri dan setanding? Batas pertandingan tiga hari, pada malam kedua KWIHW Etio sudah berhasil mencuri pedang pusaka dan rentengan mutiara itu. Seharusnya aku mengaku kalah, tapi batas waktu yang ditentukan belum lagi berakhir, maka ku katakan kepadanya, kau bisa mencuri kedua barang mestika ini, maka aku pun sanggup mengembalikannya ke tempatnya semula di dalam waktu yang ditentukan. Kau percaya tidak KWIHW Etio berkata, hokun kehilangan barang-barang mestikanya, seluruh kota sedang ribut diadakan pemeriksaan, kau hendak mengantar kembali barang-barang ini, bukankah berarti menyerahkan diri sendiri ke dalam jaring musuh? Hehehe, ini berarti jauh lebih sulit dari caraku mencuri. Baik, kalau kau punya kemampuan dan keberanian ini, biarlah aku bertaruh lagi kepada kau, kalau kau benar-benar mampu melakukan, anggap saja aku kalah olahmu, ku katakan tidak usah kau mengaku kalah, anggap saja pertandingan ini seri dan sama kuat. Aku bukan saja bisa mengembalikan barang-barang yang hilang itu, malah secara demonstratif aku berjalan santai mengantar barang-barang itu masuk ke dalam istana. Care apa yang kau gunakan tanya Chai Kin? Kalau dikatakan amat gampang, ujar lima cu tertawa bangga. Aku tahu dan kenal seorang pengawal pribadi dari Kiu Buntetok, pengawal sembilan pintu kota, yang sering memondar-mandir mengirim kabar dan memberi laporan, aku menyamar menjadi orang itu, pagi-pagi benar pada hari ketiga. Aku memasuki istana dan kulaporkan bahwa semalam Kiu Buntetok sudah berhasil menemukan barang-barang yang hilang. Bukan saja Ho Kun tidak mengetahui penyamaranku, malah aku diberi persen dan dinaikan pangkatnya. Chai Kin beramai merasa geli dan kagum pula, katanya tertawa. Kiranya begitu. Kepandayanmu mencuri memang tidak menang dibanding KWIHW FTO, tapi keberanian dan kecerdikan otakmu memang amat mengagumkan, kalau pertandingan dianggap setanding dan seri memang cukup setimpal. Sebaliknya Limacu tidak mengunjuk rasa senang dan bangga lagi, katanya, memang KWIHW FTO bertindak amat bijaksana, dia anggap aku sebagai kawan yang setanding dan anggap pertandingan seri. Tapi di dalam pandangan seorang ahli hasilku kali itu tidak lebih lantaran mengandal kepandayan ku menyamar dan kepandayan ku meniru suara orang, tidak terhitung kepandayan sejati. Maka kalau menurut putusan para ahli, tetap aku dianggap kalah, dia nomor satu dan aku nomor dua. Dan oleh karena itulah sedikit banyak kau lantas merasa sedikit jelus dan siri kepadanya. Bukan demikian selah Beng Go Ancao menyindir. Kena dikorek isi hatinya, Limacu menghela nafas, ujarnya, ucapan Beng ya memang benar, oleh karena itulah kali ini aku terima diperalat oleh Pak Kiong Bong. Kata Chaikin, setiap orang tentu punya kesalahan, tahu salah lantas memperbaiki, itulah baru perbuatan seorang kuncu. Kera bagaimana Pak Kiong Bong memperalat kau, jelaskan, kami tidak akan mempersulit kepada kau. Dia suruh aku pura-pura menjadi penolong KWIHW Etio yang berbudi, menolongnya keluar dari tempat kuningannya, demikian Limacu menerangkan. Memang itulah musliat Pak Kiong Bong yang paling busuk, demikian ujar Beng Go Ancao. Tapi penjagaan di markas besar Gilim Kun amat keras dan ketat. Kau dapat menolong KWIHW Etio keluar dari sana, masakan dia tidak menaruh kecurigaan? Aku menggangsir bumi dan masuk ke kamar kurungannya, kepada KWIHW Etio aku berkata, bahwa aku punya seorang teman sebagai penjaga di Ciong Linghu, dari temanku itu aku mendapat kabar bahwa dirinya terkurung di sini, maka ku datang menolongnya. Aku menyamar teman itu dan mencuri pula tanda pengenal piket dari Ciong Linghu, ku sembunyikan dia di dalam kereta, lalu membawanya keluar. KWIHW Etio tahu akan kepandaianku ini, maka dia tidak menaruh kecurigaan. Tapi bagaimana dia bisa memberitahu akan hubungan pribadinya dengan aku kepada kau? Tanya Beng Go Ancao. Waktu terkurung di dalam penjara, KWIHW Etio memang tidak mengalami siksaan, tapi waktu dia tertangkap urat nadinya terluka oleh cengkeraman Hun Kin Johkut salah seorang jago Gilim Kun yang mengeroyoknya, dalam jangka 10 hari atau setengah bulan terang luka-lukanya itu tidak akan bisa sembuh. Sekarang di manakah sembunyikan dia tanya Ciaikin? Di rumah seorang pemburu di Saisan. Pemburu itu pun. Samaran seorang anggota Gilim Kun. KWIHW Etio mengira Bengtai Hiap masih menetap di hotel kecil itu, dia suruh aku ke sana memberi kabar, tapi ku katakan mungkin Bengtai Hiap tidak akan mau percaya kepadaku, maka ku minta dia menguraikan beberapa. Persoalan yang hanya diketahui oleh KWIHW Etio dan Bengtai Hiap sendiri, KWIHW Etio percaya kepadaku, lantas dia ceritakan beberapa soal pribadinya kepadaku. Ternyata begitu, tapi dengan hanya membekal beberapa soal pribadi yang kau ketahui itu, kau lantas berani menyamar jadi KWIHW Etio Benggo Ancau menegas. N.I.O.Bok juga ada memberi sedikit tambahan mengenai beberapa persoalan mengenai hubungan KWIHW Etio dengan Bengtai Hiap. Dalam bergaul beberapa hari itu, sedikit banyak ku ketahui pula pengalaman perkenalannya dengan Bengtai Hiap. Ku pikir sudah 10 tahun Bengtai Hiap berpisah pergi ke Siow Kim Juwan, sekembali pulang hanya bertemu sekali saja, paling cepat dalam waktu 1 jam, mungkin aku masih sempat mengelabdobi kalian. Tergerak hati Chai Kin, teringat olehnya suatu hal, katanya, Lima Chu, ku anggap kau sebagai sahabat, maka kau pun harus anggap aku sebagai sahabat, bukan? Lima Chu kelihatan kaget, katanya, Chai Ya, kau sudah bermurah hati terhadapku, betapa terima kasihku kepada kau. Sekali-kali aku tidak berani mengelabdobi apa-apa pula kepada kau. Bagus, kalau begitu bicaralah terus terang, rahasia dari jalan bawah tanah ini apakah Hanwibu sudah tahu belum, adakah dia mengikat hubungan dengan Pak Kiong Bong? Apakah mereka yang berpesan supaya kau memancing kita memasuki jalan rahasia di bawah tanah ini? Soal rahasia jalan tanah ini, Hanwibu hanya tahu secara samar-samar saja, demikian Lima Chu menerangkan. Saya, dua kecurigaanmu yang lain, kau pun hanya menebak benar separuh saja. Chai Kin kehranan, sekilas ia melengak, lalu tanyanya, apa benar omonganmu? Hanwibu hanya tahu adanya jalan rahasia di bawah tanah ini, tapi dia tidak tahu di mana ujung lubang keluar masuknya. Kira bagaimana dia bisa tahu? Dalam Piyo Kiok yang tahu akan adanya jalan rahasia ini hanya tiga orang tua saja, ketiga orang tua itu amat patuh dan setia kepada ayahku almarhum, aku percaya mereka tidak akan membocorkan rahasia ini. Menurut apa yang ku tahu, memang bukan ketiga orang tua itu yang membocorkan. Meskipun secara langsung Hanwibu sering mengorek keterangan mereka. Memangnya siapa yang kau maksud? Kecuali ketiga orang tua itu, masih ada seorang lain yang termasuk orang lama di dalam Piyo Kiok. Kabarnya adalah kacung kecil yang dulu selalu melayani ayahmu. Kacung kecil dulu itu, sekarang sudah diangkat sebagai Piyo Su oleh Hanwibu. Kacung kecil ini sebetulnya pun tidak tahu adanya jalan rahasia di bawah tanah itu, tapi sebagai kacung pribadi ayahmu yang selalu dekat dengan beliau, suatu malam dia saksikan sendiri ayahmu malam-malam keluar pintu, tapi hari kedua pagi-pagi benar, sebelum pintu Piyo Kiok dibuka, tahu-tahu ia sudah melihat ayahmu muncul pula di dalam rumah, maka ia merasa curiga adanya sebuah jalan rahasia yang menembus ke dalam Piyo Kiok. Kiranya begitu. Bahwa Hanwibu tahu adanya jalan rahasia bawah tanah ini, tentu ia amat curiga terhadapku dan sudah mencari tempat dan letak mulutnya? Ya, begitulah. Hanwibu takut kau menggunakan jalan rahasia itu dan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dia, maka dia utarakan isi hatinya ini kepada Oh Yang Kian, mereka berunding kera bagaimana untuk menghadapi kau. Oh, kera bagaimana mereka hendak menghadapi aku semula Hanwibu tidak mau meminjam kekuatan. Pasukan pemerintah, tapi dia sendiri tiada alasan untuk main geledah di rumahmu. Karena bila rekaannya meleset, kenyataan tiada jalan rahasia yang dimaksud, bukankah menjadi buah tertawaan orang banyak? Benggo Ancau mendekam di tanah menempelkan kuping ke bumi mendengarkan sebentar, katanya, mereka sedang ribut memindah lemari membongkar peti, agaknya masih belum menemukan jalan rahasia ini dan sedang menggeledah kemana-mana. Lima cu cerita muka singkat saja, lekas kau paparkan bagaimana muslihat Oh Yang Kian, soal-soal yang kecil tidak usah kau ceritakan. Lima cu mengiakan lalu menyambung, waktu Oh Yang Kian tahu akan perihal ini, karena waktunya belum tiba, maka ia tidak akan membeber hubungan intimnya dengan Pak Kiong Bong kepada Hanwibu. Sekarang waktu yang dia tunggu-tunggu sudah tiba, maka dia hendak menunggu kalian di Piau Kiong sana, masuk ke dalam perangkapnya. Chai Kin menjadi paham, katanya, Oh, jadi mereka menggunakan akal sekali panah dapat dua ekor burung, kecuali mengirim pasukan mengerebek rumahku, kalau tidak berhasil tujuan mereka menangkap aku, lalu paksa kita masuk ke jalan rahasia di bawah tanah ini. Hanwibu hanya akan menghadapi kau, demikian kata Lima cu pula, sebaliknya dia tidak tahu bahwa ada beberapa sahabat penting dari tokoh-tokoh kosan kaum pendekar berada di rumahmu. Maka itulah kaya, Tadi ku katakan bahwa rekaanmu apakah Hanwibu ada sekongkol dengan Pak Kiong Bong, hanya benar separuh saja. Chai Kin tertawa getir, ujarnya, separuh pun baik, benar seluruh tanda tanyanya juga tidak menjadi soal, bukankah akibatnya sama saja? Beng Go Ancao tertawa, timbrungnya, menurut pendapatku justru tidak sama. Asal Hanwibu tidak tersesat dan jatuh ke pihak musuh, berarti masih ada harapan kita menariknya ke pihak kita. Meski tidak sampai sehaluan dengan kami, toh dia tidak akan sudi menjadi kaki tangan musuh lagi. Chai Kin menjadi sadar, katanya, betul, walau Hanwibu tidak cocok dengan aku, aku pun tidak ingin menjadi musuh kebuyutan dengan dia. Lima cu, masih punya bukti apalagi yang dapat kau kemukakan bahwa Hanwibu tidak berpihak kepada Pak Kiong Bong? Menurut apa yang ku ketahui, sampai detik ini Hanwibu masih belum tahu akan asal-usul dan kedudukan Ouyang Kian yang sebenarnya. Maksudmu tentang rahasia Ouyang Kian diutus oleh Pak Kiong Bong untuk menjadi agen di dalam pihak-pihaknya itu? Betul. Dia hanya tahu bahwa Ouyang Kian memang kenal dengan Pak Kiong Bong, namun belum tahu bahwa wakilnya itu sudah rela diperbudak menjadi cakar alat-palat pihak kerajaan. Setengah percaya setengah tidak Chai Kin dibuatnya, katanya sangsi, lalu peristiwa malam ini. Ouyang Kian hanya membocorkan sedikit berita, belum ia kemukakan secara terang-terangan seluruhnya. Dia menipu Hanwibu, dikatakan dan menyogok petugas keamanan kota untuk mengerebek ke rumahmu, sebagai muslihat untuk mendesak dan menjebak kau masuk ke dalam jalan rahasia di bawah tanah itu. Hanwibu sendiri hanya akan menghadapi kau, tidak suka meremit pihak pemerintah. Dikatakan oleh Ouyang Kian, justru dia bersekongkol dengan para opas ini, supaya Hanwibu dapat meringkus kau dengan tangannya sendiri, dikatakan pula bahwa pihak pemerintah sudah lama mencurigai kau, tipu yang diagunakan ini hanyalah meminjam golok membunuh orang, maka kera bagaimana nanti Hanwibu akan menjatuhkan hukumannya terhadap kau, pihak pemerintah tidak akan turut campur. Sudah tentu omongannya ini hanya mengada-ada, dan alasan belaka. Bicara soal pinjam golok membunuh orang memang omongan Ouyang Kian ini tidak salah. Hektometer, sungguh tidak nyana bahwa sedemikian besar dan mendalamnya Hanwibu membenci aku, meski lahirnya dia mengatakan tidak mau terseret dalam persoalan pemerintah, toh tanpa sadar dia sudah diperalat oleh para pejabat demikian komentar Chaikin. Benggo Ancao tertawa, katanya, dia tidak mau kerembit oleh persoalan pemerintah ini menandakan bahwa dia masih punya kekhawatiran dan tidak separah yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, ujar Chaikin, tugas kita yang terpenting sekarang adalah mencari daya upaya, care bagaimana kita harus meloloskan diri dari tempat berbahaya ini. Kalau Ouyang Kian sudah memperalat Hanwibu dan menunggu kedatangan kita di sebelah sana, rasanya rada sulit untuk membujuk atau memberi pengertian kepada Hanwibu. Sejak tadi Benggo Ancao sudah mendapatkan suatu akal, maka ia lantas berkata, Limacu, sukakah kau membantu kesulitan kami ini? Asal kalian sudi mempercayai aku saja. Kalau tidak percaya kau, memangnya kami berani menyerahkan tanggung jawab jiwa kami beramai kepada kau? Limacu jadi terkejut, tanyanya menegas, Benggo, bantuan apa yang harusku berikan kepada kalian? Harap kau menyamar sebagai Pak Kiong Bong. Sudah tentu kata-katanya ini amat di luar perasangka semua orang. Kata Chai Kin, untuk apa menyamar Pak Kiong Bong? Betapapun limacu seorang kangow yang berpengalaman dalam bidangnya ini, setelah melongo sebentar, cepat sekali ia sudah paham maksud Benggo Ancao, katanya, apakah maksud Benggo supaya aku menemui Hanwibu dan Ouyang Kian? Benar, tapi bukan aku yang ikut kau, Chai Toa kolah yang akan menyertai kau. Sebetulnya rencana apa yang sedang kau rancang? Tanya Chai Kin tertawa. Teka teki dari rencanaku ini biar nanti saja kalian saksikan dari buktinya. Limacu, tiba saatnya kau memperlihatkan kepandaian, kecerdikan dan kepercayaanmu. Menyamar sebagai Pak Kiong Bong tidak menyulitkan bagi aku. Cuma di sini kami kekurangan seperangkat pakaian dari seragam pasukan Gilinkun. Pak Kiong Bong keluar mengadakan pemeriksaan secara diam-diam, bukan inspeksi secara resmi, maka tidak perlu dia mengenakan pakaian dinasnya, demikian Benggo Ancao menambahkan. Limacu tertawa, katanya, asal mukanya saja yang harus sama, terlalu gampang bagi aku. Aku segera ia mengeluarkan sebuah kantong sutra, dari dalamnya ia mengeluarkan sepotong malam kuning dan sebotol air obat untuk rias, sebentuk kaca untuk bercermin. Disaksikan oleh Benggo Ancao beramai, segera ia mulai bekerja, sekejap saja, bentuk wajahnya sudah berubah sama sekali dan persis benar dengan Pak Kiong Bong. Aku masih membekal beberapa butir obat poles muka, tidak perlu kalian menyaruh orang lain, tapi setelah memoleskan bahan obat ini dapat merubah bentuk muka kalian, kalian boleh menyamar sebagai pembantu dari Piau Kiong saja. Para kerabat pinuan Piau Kiong jumlahnya ada seratus lebih, di malam hari lagi, meski mereka merasa rada asing kepada kalian, dalam waktu singkat ku kira tidak akan mampu membongkar penyamaran kita. Bagus, sekarang kita bisa bekerja menurut akal ini. Caito aku, begini dan begitu kami atur, bagaimana menurut pendapatmu tanya Benggo Ancao? Cai Kin tertawa, sahutnya, meski akal ini raj berbahaya, tapi dapat membawa hasil di luar dugaan dan cepat, memang suatu akal yang amat bagus. Baik, segera kita laksanakan bersama. Di dalam sebuah kamar rahasia di Tinwan Piau Kiong, Chong Piau Tau Han Wibu dan wakilnya Ouyang Kiong sedang menunggu-nunggu sambil menahan napas, agaknya mereka kurang tenang dan gelisah. Ouyang Heng, ujar Han Wibu, bisa tidak terjadi sesuatu keruatan menurut pendapatmu. Keruatan apa? Aku khawatir, perbuatan kita kali ini bakal menyalahi terhadap para sahabat bulim dari golongan pendekar. Urusan kali ini hanyalah menyelesaikan persoalan pribadi antara kau dengan Cahikin, apa sangkut pautnya dengan golongan pendekar? Yang terang tidak pantas dia membuat jalan rahasia itu untuk menghadapi kau, kalau diributkan kebenaran berada di pihakmu. Meski demikian, paling tidak dalam persoalan kali ini, kita sudah meminjam tenaga pasukan pemerintah, kalau tersiar di luaran, mungkin bisa menimbulkan omongan iseng yang menusuk kuping. Orang luar tidak akan tahu, dan lagi kalau Cahikin masuk perangkap, merangkak keluar dari lubang jalan tanah itu, kita bisa menuduhnya sebagai main terobosan di dalam piyok-kiok tanpa izin, orang lain tentu tidak akan menyalahkan tindakanmu. Han Wibu manggut-manggut, katanya, kalau dia datang, cepat atau lambat pasti bisa kita ketahui, soalnya, dia datang atau tidak? Sekarang pasukan besar pemerintah sudah mengerebek ke rumah keluarga Cahik, kukira dia pasti datang. Belum habis mereka bicara, tiba-tiba didengarnya derap langkah kaki mendatangi, Han Wibu membentak, siapa? Hah, oh ternyata dua orang yang dibentak sudah mendorong pintu dan melangkah masuk. Kedua orang ini, satu di antaranya adalah Cahikin, yang lain adalah lima cu yang menyamar sebagai Pak Kiyongbong. Sebetulnya Han Wibu sudah siap begitu melihat Cahikin lantas hendak turun tangan, namun mimpi juga ia tidak menduga bahwa Cahikin muncul bersama Komanden Gilim Kun, sudah tentu seketika ia berjingkrak kaget dan melenggong. Oh yang kian jauh lebih kaget. Masakah Pak Kiyongbong tidak percaya lagi kepadaku, kenapa dia harus meluruk? Datang sendiri? Dilihat gelagatnya, Cahikin sudah digusur datang kemari, apakah yang telah terjadi? Tanpa memberi kesempatan otaknya berpikir lebih lanjut, Pak Kiyongbong sudah mendengus keras-keras, terdengar suaranya dingin dan kering, Han Cong Piao Tau, maafkan kedatanganku sebagai tamu tidak diundang ini, setelah mohon maaf, tiba-tiba Pak Kiyongbong putar badan dan menjengek dingin kepada Oh yang kian, Oh yang kian, baik ia perbuatanmu. Berjingkat Oh yang kian, serunya, Pak Kiyongtai Jin, apa maksudmu ini? Ku suruh kau melakukan suatu tugas rahasia di Piao Kiyong ini, memangnya aku suruh kau menggunakan kedudukan wakil Cong Piao Tau, secara diam-diam menyembunyikan buronanku di dalam Piao Kiyong ini? Ini, dengan alasan apa kau bisa mengatakan demikian Cahikin sudah mengaku terus terang, kau masih berani. Mungkir? Lekas katakan, dimanakah sembunyikan Beng? Go on cao. Oh yang kian menjadi pucat dan mengeluh penasaran katanya, Pak Kiyongtai Jin, Jangan kau percaya obrolan Cahikin, dia memfitnah aku. Kira-kira satu jam yang lalu baru saja aku bertempur dengan Beng Go on cao di rumahnya, sebun soh dan hian hang tot yang bisa dijadikan saksi. Pak Kiyong bong memaki, kau hanya cari alasan dan hendak mengelab dobi metu uping orang. Maka Cahikin segera menimbrung bicara, akhirnya, kau kembali seorang diri dan mengusur Beng Go on cao pergi lewat jalan rahasia bawahnya. Tanah lari ke Piau Kiyong ini. Kau lah yang menjadi biang keladinya, aku hanya sebagai alat pelaksana saja. Maaf, karena aku dikompes oleh Pak Kiyongtai Jin, apa boleh buat aku terpaksa mengaku terus terang? Sontoloyo maki Ouyang Kiyong gusar. Cahikin, kau, kau, kenapa kau memfitnah orang semenamena? Han Wibu berdiri di samping mendengarkan percakapan mereka, sungguh sukar dia merasakan perasaan hatinya, ternyata Ouyang Kiyong utusan Pak Kiyong bong yang dijadikan agen rahasia di dalam Piau Kiyong. Celaka, celaka, kali ini aku dibuat serba salah, kalau tidak melanggar hukum pemerintah, tentu aku menyalahi pergaulan bebas terhadap para sahabat Kang Ouyang. Sungguh bingung, kaget dan takut, tapi dongkol dan marah pula, dalam keadaan yang fatal ini terpaksa dia harus berlaku jujur dan membelah Ouyang Kiyong. Dan katanya, Pak Kiyong ta izin, dalam waktu satu jam belakangan, Ouyang Kiyong selalu berada di dalam kamarku ini. Belum pernah kulihat siapa itu Bengko Ancao. Setelah dia sembunyikan Bengko Ancao baru dia menemui kau, dari mana kau bisa tahu sanggah Cahikin. Pak Kiyong ta izin, seru Ouyang Kiyong, harap izinkan aku bertanya kepadanya. Baik, ujar Pak Kiyong bong. Cahikin, kau maju dan jawab setiap pertanyaannya. Saat mana Ouyang Kiyong sudah rada mengendalikan perasaan dan menenangkan hati, baru saja ia hendak membongkar banyak titik kelemahan tuduhan Cahikin, mendadak Cahikin sudah mencengkeram dan menelikung lebih dulu. Kalau dalam keadaan biasa, satu lawan satu terang Cahikin bukan tandingan Ouyang Kiyong. Tapi karena kehadiran Pak Kiyong bong, serta menghadapi fitnahan pula, ia tahu. Kepandaian sendiri jelas bukan tandingan Pak Kiyong bong, apalagi ia mengira Cahikin digusur datang oleh Pak Kiyong bong, dan kini Pak Kiyong bong suruh mereka beradu muka, sudah tentu ia tidak menduga dan berjaga-jaga bahwa Cahikin bakal turun tangan secara kekerasan. Karena tidak siaga, dengan gampang dia kena dibekuk oleh Cahikin. H.O. Ujiao Kim Najiu yang diakinkan Cahikin merupakan kepandaian tunggal dalam bulim, begitu kena dicengkeram, seketika Ouyang Kian tidak mampu berkutik lagi. Kejadian sekelanjutnya amat cepat, Pak Kiyong bong pun melangkah maju dan mengidapkan telapak tangannya ke muka Ouyang Kian, seketika ia roboh pingsan. Ternyata meskipun kepandaian silat lima cu teramat rendah, tapi dalam kalangan pencopet, bahwa dia bisa sejajar dengan ketenaran KWIHW Etio, sudah tentu mempunyai bekal-bekal permainannya yang serba rendah dan rada kotor. Permainan rendah dan kotornya ini adalah dia paling ahli menggunakan obat bius. Cukup telapak tangannya diulapkan di depan muka Ouyang Kian di mana ia sudah menggenggam sebuah sapu tangan yang sudah diabasai dengan obat harum pemulas kesadaran orang. Begitu Ouyang Kian jatuh pingsan, perubahan yang tak terduga ini karuan membuat HON WIBU kaget dan melongo. Sesaat kemudian barulah HON WIBU bisa menenangkan hatinya, terdengarlah ia bicara, Pak Kiyong Tai Jin, ini, apa sebetulnya yang terjadi sebagai komandan GILIN KUN yang tinggi kedudukan dan punya WIBAWA disegani lagi, ternyata orang menggunakan obat bius yang biasanya suka digunakan oleh golongan rendah dan hina, sudah tentu dalam pandangan HON WIBU, menjadi suatu kejadian yang luar biasa. Li Macu bergelak tertawa, katanya, Han Cong Piao tau, kau sudah salah lihat. Aku bukan Pak Kiyong Tai Jin segala, aku adalah si maling kecil Li Macu, nada bicaranya kini benar-benar sudah berubah seperti suara aslinya semula. Kaget dan gusar pula HON WIBU dibuatnya, dan peratnya, Li Macu, kenapa kau hendak mencelakai aku? Aku menolong kau membongkar seorang agen rahasia musuh yang menyelundup di dalam Piao Kiyokmu, masakah perbuatanku ini tiada pahalanya? Biarlah aku menebus kesalahanku ini dengan pahala besarku ini, cukup setimpal bukan? Han Cong Piao tau, harap kau tidak menyalahkan kepadaku lagi. Hi, hi, malah ingin aku perkenalkan beberapa kawan kepada kau. Lebih terkejut pula HON WIBU mendengar ucapannya terakhir ini, tanyanya, masih ada siapa lagi di pihak kalian belum habis ya? Bicara Chai Kin sudah membuka jendela, seorang laki-laki pertengahan umur memelihara jenggot kambing, diikuti laki-laki tiga puluhan tahun bertubuh kekar bermuka kuning kehitam-hitaman rada legam dan yang terakhir adalah pemuda gagah yang berwajah cakap berlompatan masuk ke dalam. Berkatalah Chai Kin, Han Cong Piao tau, biar ku perkenalkan beberapa teman ini, dia tentu sudah kau kenal Miao Tiang Hang Miao Tai Hiap, saudara ini adalah tamu dari Siao Kim Juan Beng Go An Chao Beng Tai Hiap, sedang anak muda ini adalah Hutocu dari Tian Thwe, murid kesayangan Kang He Tian Kang Tai Hiap, Li Kong Hili Siao Hiap. Ketiga orang ini sama menggetarkan Kang O, merupakan tokoh-tokoh kosen yang punya reputasi besar di kalangan pendekar. Terutama Li Kong Hi, meski usianya paling memuda, namun gurunya adalah Kang He Tian yang diakui bersama oleh seluruh lapisan umat persilatan sebagai tokoh silat nomor satu di seluruh dunia. Ketiganya, Han Wibu sama tidak berani mengusik mereka. Diam-diam Han Wibu mengeluh dalam batin, namun lahirnya ia tetap bersikap ramah dan berbasa basi, Selamat bertemu, selamat bertemu. Beng Go An Chao menjurah dan berkata, kami sedang bertamu di rumah keluarga Chai, tak terduga pasukan ala palat musuh meluruk tiba, terpaksa malam begini kami menyelundup ke Piau Kiokmu untuk menyingkir sementara. Harap Han Cong Piau Toh suka memaafkan keteledoran kami ini. Segera Chai Kin ikut menjelaskan, jalan rahasia yang dibuat oleh ayah almarhum, selamanya tidak pernah kugunakan, hari ini keadaan memaksa untuk menggunakannya sekali, selanjutnya tidak akan kami gunakan lagi. Urusan dalam tinwan Piau Kiok aku sudah tidak turut campur, kini terjadi persoalan ini, jelas aku tidak akan bisa menetap lagi di Pak Hia. Maka bolehlah Hon Heng melegakan hati, dan tidak perlu main curiga kepada ku lagi. Han Wibu menyengir kecut, ujarnya, mana berani aku mencurigai Chai Heng. Cuma Piau Kiok ini ku kira bukan tempatnya untuk menghindari bahaya. Kalau Ouyang Kian tidak kembali, memangnya Pak Kiong Bong tidak akan mengutus orang menggeledah Piau Kiok ini? Chai Heng, hubunganmu jauh lebih herat pada tinwan Piau Kiok daripadaku, ku harap kau pun suka memikirkan nasib dan kehidupan dari merek tinwan Piau Kiok selanjutnya. Kata Chai Kin, Han Heng tidak perlu khawatir, merek emas dari tinwan Piau Kiok didirikan oleh ayahku almarhum, masakah aku tega melihat tinwan Piau Kiok disegel oleh pemerintah, sekaligus mematikan mata pencaharian para pegawainya? Sekarang juga kami akan berlalu. Kalau Pak Kiong Bong datang kemari dan menanyakan kepada aku, bagaimana aku harus memberi penjelasan? Lima cu tertawa lebar, selanya, boleh kau limpahkan seluruh persoalan kepada aku si Pak Kiong Bong palsu ini? Bagaimana pula dengan Ouyang Kiong tanya Han Wibu Bajingan ini tidak akan kami ampuni, cuma sekarang masih perlu meminjam tenaganya, demikian Chai Kin menjelaskan. Han Heng tidak usah khawatir, bangsa ini tidak akan bisa kembali ke tinwan Piau Kiok untuk mencelakai kau. Sebagai seorang kawakan Kang O, mendengar urayan Chai Kin, Han Wibu sudah paham maksud kata-katanya itu, artinya Ouyang Kiong hendak digusur keluar dari Piau Kiok lalu akan dibunuhnya supaya tutup mulut. Tapi Han Wibu masih punya kekhawatirannya sendiri, katanya, aku bisa melimpahkan segala kesalahan kepada Lima cu dengan hanya keterangan mulut saja tanpa bukti-bukti nyata, kalau Pak Kiong Bong tidak percaya, apapula yang harus kulakukan? Sebagai komandan gilim kun palsu ini, aku akan berlenggang dengan langkah kering keluar dari pintu Piau Kiokmu, demikian tutur Lima cu. Kata Han Wibu, orang-orang Piau Kiok memang sudah melihat kau, namun mereka belum bisa dijadikan saksi utama. Dan lagi mereka bukan anak buah kepercayaan Pak Kiong Bong, meski pengakuan mereka sama, namun Pak Kiong Bong masih bisa menuduh kami sebelumnya memang sudah sekongkol. Lima cu menyengir semakin lebar, ujarnya, saksi utama yang dapat dipercaya oleh Pak Kiong Bong sudah sejak tadi datang, masakah kau belum tahu? Di mana? Dan siapakah di atanya Han Wibu heran? Saksi utama sudah tentu bukan Owi Yang Kian, tapi, adalah para perwira pasukan gilim kun, malah bukan hanya seorang saja. Termasuk pasukan pemerintah paling tidak juga ratusan banyaknya demikian, dan kata Lima cu. Lagi-lagi Han Wibu amat terkejut dibuatnya, serunya menegas, pasukan gilim kun sudah tiba tidak salah, sudah datang sejak tadi, ujar Lima cu. Mereka tersebar luas di sekeliling Piau Kiokmu ini, cuma tidak meluruk masuk saja. Karena khawatir tidak setia dan bekerja tidak sepenuh hati, maka Pak Kiong Bong dan Owi Yang Kian sudah memendam pasukannya di luar sana, cukup Owi Yang Kian memberikan tanda rahasia, mereka bakal menerjang bersama. Kaget dan gusar pula Han Wibu, serunya, Owi Yang Kian selalu pentang bacot tidak meremit dan menggunakan kekuatan pemerintah, kiranya malah sudah mengatur rencana keji. Hektometer, Jikalau aku bekerja tidak menyenangkan seleranya, mungkin seluruh kerabat Piau Kiok ini bakal dijaring semua olehnya. Hal itu sudah pasti. Tapi sekarang kau tidak perlu khawatir lagi, dengan keluar berlenggang dengan lagak seorang pembebesar, aku berani pastikan beberapa ratus pasang meti mereka itu tidak akan dapat melihat titik kelemahan kami, malah secara hormat dan membungkuk-bungkuk mereka akan mendengar perintahku. Bahwa ratusan meti orang-orang itu tidak melihat akan penyamaran kami ini, masakah bisa menyalahkan kalian pula? Dengan demikian, maka kau pun boleh melempar kesalahan ini kepada ku saja demikian. Li Macu menghibur. Han Wibu segera menjurah katanya, Chai Heng, Li Heng, kali ini aku orang Shihon berkat kepercayaan dan permainan kalian ini, seandainya bisa terhindar dari segala kesulitan, aku orang Shihon selama hidup akan berterima kasih atas. Pertolongan kalian, bahwa pertikaian bisa hapus, sudah tentu Chai Kin amat senang. Beng Go An Chau lantas menimberung, basa-basi tidak perlu diteruskan lagi. Han Chong Piao Tau, terima kasih akan penghargaanmu terhadap kami, gunung tetap menghijau dan air tetap mengalir, kita bertemu lain kesempatan, selamat tinggal. Li Macu meneguk sekumur air dingin terus disemprotkan ke muka Ooyang Kian, pelan-pelan Ooyang Kian membuka mata, walau sudah syulman namun kesadarannya masih samar-samar, melihat Pak Kiong Bong berdiri di depannya dengan minik muka seperti tertawa-tidak tertawa, mendadak ia tersentak sadar dan berteriak, kau, kau bukan. Ya, aku memang bukan Pak Kiong Tai Jinmu. Bersama itu, Chai Kin cepat bertindak menotok hiatubisunya. Jengeknya dingin, patuhi segala petunjuk dan keluar bersama kami, biar kuantar kau pulang, ketiga jarinya mencengkeram urat nadinya, selintas pandang seperti mereka sedang jalan bergan dengan tangan. Mana Ooyang Kian tahu dan menyadari maksud kata-kata pulang ucapan Chai Kin adalah mengantar jiwanya ke akhirat, dalam hatinya masih bersyukur bahwa nanti dirinya bisa terhindar dari malapetaka dan selamat pulang rumah. Ia sangka pula bahwa Chai Kin punya rumah punya keluarga, dengan sebuah usaha besar pula di kota raja, tidak bisa tidak harus berpikir-pikir untuk bertindak terhadap dirinya, karena jiwa terancam di tangan orang terpaksa ia patuh saja mengikut Chai Kin beranjak keluar. Waktu beranjak dari kamar rahasia itu, mendadak Limacu ingat sesuatu, katanya berpaling dengan suara lirih, orang yang membocorkan rahasia jalan bawah tanah itu, dengan murid Ten Ye Obok yang bernama Bun Seng Leong, bukan orang baik-baik, kau harus hati-hati, lalu ia ganti suara dan berseru keras, sudah tiada urusan kalian, hancong Piao Tau, kalian pulanglah, tak perlu mengantar lagi. Serombongan orang dengan langkah lebar, tegap dan membusung dada keluar dari pintu Piao Kiok, pasukan Gilim Kun yang dipendam di luar, mendadak melihat komandan mereka keluar dari dalam Piao Kiok, sudah tentu mereka sama terkejut. Limacu segera meninggikan suara dan mementak lantang, kalian keluar semua. Tampak puluhan bayangan orang sama berlompatan turun dari atap rumah-rumah sekitarnya, ada pula yang keluar dari pengkolan jalan atau tempat-tempat gelap di sekitarnya, semua sama maju dan menjurah hormat secara kemiliteran. Han Wibu mengantar para tamunya sampai di ambang pintu, waktu ia angkat kepala melongo keluar, tampak di luar pintu penuh berdesakan kepala manusia, jumlah mereka tidak kurang dari lima ratusan orang. Keruan Han Wibu mencucurkan keringat dingin, pikirnya, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya. Kalau limacu tidak peroleh akalnya yang bagus ini, malam ini keadaanku betul-betul serbarunya. Perwira yang memimpin pasukan Gilim Kun ini bersifat hati-hati, ia suruh anak buahnya menyulut obor, di bawah cahaya obor dilihatnya Pak Kiong Bong dan Owi yang kian berjalan di tengah bergandeng tangan meski merasa heran akan munculnya atasannya, namun ia tidak berani menaruh banyak curiga. Sementara Chai Kin, Beng Go An Chau, Li Kung Hi dan Mia O Tiang Hang sudah merubah muka masing-masing disangkanya mereka adalah agen-agen rahasia yang ditanam di dalam Piao Kiok, kalau toh Pak Kiong Bong dan Owi yang kian tidak palsu, maka terhadap orang-orang yang dibawa keluar oleh beliau, mereka tidak berani bertindak kasar dan mentanya lagi. Sungguh mimpi juga takkan terpikir olehnya, bahwa yang disangka tulen sebetulnya palsu adanya. Dugaan Limacu memang tidak salah, ratusan meti manusia itu, ternyata tiada seorang pun yang melihat kepalsuan dari samarannya. Limacu segera memberi perintah, segera siapkan sebuah kereta untukku. Perwira itu menjura sambil mengiakan lalu tanyanya, Ciong Ling Taijin, kau hendak ke markas atau mau keluar kota? Aku hendak keluar kota menyelesaikan urusan dinas, kalian tidak perlu ikut. Piao Kiok ini sudah aku periksa. Bawa pasukan kembali ke markas demikian. Limacu memberi perintah. Perwira itu mengiakan lalu menyiapkan pasukannya tanpa berani banyak tanya lagi. Sebentar saja dua utusan Gilingkun sudah berhasil membawa sebuah kereta yang ditarik empat ekor kuda pilihan. Limacu beramai segera naik ke dalam kereta dan perintahkan kusir kereta segera membedal ke pintu barat. Kedua kusir kereta adalah dua perwira kelas rendah dari Gilingkun. Waktu sampai di pintu barat, hari masih terlalu pagi, kira-kira satu jam lagi baru terang tanah. Tapi tentara piket yang jaga pintu kota melihat kereta yang dikendalikan perwira rendah Gilingkun, setelah ditanyakan baru diketahui bahwa di dalam kereta duduk Komanden Gilingkun, meski mereka tidak pernah melihat Pak Kiongbong, namun kedua kusir itu mengenakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat mereka, salah seorang dikenal oleh penjaga pintu kota itu, sudah tentu. Mereka tidak berani aya dan segera membuka pintu membiarkan kereta itu membeda kabur ke luar kota. Begitu berada di luar kota, Li Macu perintahkan kusir melarikan kereta secepat-cepatnya. Kira-kira puluhan li kemudian, mereka sudah berada di jalan pegunungan sepi, Li Macu lantas memberi lirikan matu kepada Beng Guancow. Menggunakan jong jiuhat Beng Guancow menotok hiatu mematikan di badan Ouyang Kian dengan keras. Ouyang Kian hanya mendengus sekali dan melayanglah jiwanya. Lekas Li Macu berteriak, berhenti. Hentikan kereta. Kedua kusir kereta segera mengekang kendali menghentikan kereta, katanya, Ciong Ling tai jin ada perintah apa? Kata Li Macu, Ouyang Kian waktu berada di rumah Cai Kin sudah terluka, sekarang jatuh pingsan. Kalian bawa dia pulang kembali ke markas. Kedua perwira rendah itu mengiakan bersama dan percaya saja tanpa curiga sedikitpun. Li Macu berkata lebih lanjut, Kalian cari saja kuda lain untuk menarik kereta ini, keempat ekor kuda ini akan kami pakai. Ouyang Kian hanya pingsan saja, mungkin tidak begitu gawat. Sudah tentu kedua perwira itu mengiakan berulang-ulang, mana mereka berani membangkang, adalah celaka kalau sampai mereka menghambat pekerjaan atasannya. Beng Go An Chau sama Li Kong Hi menunggang satu ekor kuda, sementara Li Macu, Mia O Tiang Hang dan Cai Kin masing-masing menunggang tiga ekor kuda yang lain, berlima-empat tunggangan, dengan kencang mereka bedal dan saling kejar di jalan pegunungan ke arah barat. Setelah cukup jauh barulah Li Macu bergelak tertawa, serunya. Hadiah besar yang kita berikan kepada Pak Kiong Bong itu, cukup membuat dia mencak-mencak gusar seperti kebakaran jenggot. Berkata Beng Go An Chau, sekarang belum bisa dikatakan kita sudah lolos dari bahaya, setelah berhasil menolong KWIHW Etio dan meninggalkan tempat ini barulah boleh dikatakan aman, ternyata mereka keluar dari pintu barat, rencana semula memang langsung pergi ke Seisan, Gunung Barat, untuk menolong KWIHW Etio. Tak lama kemudian cahaya memutih sudah mulai muncul di ufuk timur, angin pagi yang menggerakkan gedaunan pohon seperti menyambut kedatangan mereka. Burung-burung sama berkicau keluar dari sarangnya mencari makan. Kejap lain mereka sudah tiba di Seisan. Semalam suntuk mereka bertempur dan melarikan diri dari kepungan hujan darah dan bau wamis, setelah tiba di tempat yang nyaman dan segar ini, seketika terbangkit semangat dan hilanglah rasa lelahnya. Waktu mereka angkat kepala, jauh di puncak sana tampak ujung bangunan dari sebuah kuil kuno yang berdiri megah di atas sana. Segera Cahikin berkata, itulah Huhud Si yang amat terkenal, sayang setelah berhasil menolong KWIHW Etio kita harus segera meninggalkan tempat ini, tiada kesempatan Tamasha di puncak sana. Lebih baik tidak usah Tamasha, demikian timbrung limacu. Bukan saja tidak enak melongo ke Huhud Si itu, malah kita harus putar jalan supaya tidak lewat dari kuil itu. Memangnya kenapa tanya Beng Goan Chau tak mengerti. Padri-padri lama penghuni kuil itu baru-baru ini diusir semua, dan kini dihuni sekawanan lama. Kawanan lama itu, menurut apa yang ku ketahui, mereka ada sering berhubungan dengan Pak Kiong Bong atau Seth Ho Ting. Kawanan lama yang terima di perbudak pemerintah kerajaan yang menduduki kuil suci itu, sungguh jahat dan amat membencikan demikian ujar Beng Goan Chau. Lalu di mana tempat tinggal KWIHW Etio tanya Chai Kin? Di Into Geo Usana, Sahut Limacu. Oh, bukankah letaknya di kaki gunung di belakang Huhud Si itu? Jaraknya kira-kira tinggal tiga li bukan Chai Kin menegas. Di bawah petunjuk Limacu yang membuka jalan mereka beriring putar ke arah utara melewati Huhud Si terus menerobos masuk ke dalam sebuah selokan datar yang dijepit dua lamping gunung curam, sebelah luar lebar di dalamnya sempit, inilah yang dinamakan Tuwi Kok, lembah mundur. Ujung selatan dari lembah mundur inilah yang dinamakan Into Geo, selokan pohon to. Memang untuk memasuki selokan ini, mereka dihadang oleh peluhan pucuk pohon buah to yang rimbon dan subur. Jangan sekian banyak orang ini kita masuk bersama, mungkin bisa mengejutkan dan membuat mereka curiga, demikian usul Limacu. Beng Go Ancao manggut-manggut, katanya, benar, kedua cakar alap-palap itu melihat kau membawa sekian banyak orang, tentu menaruh curiga, mungkin sebelum kita masuk, mereka sudah meringkus KWIHW etio dijadikan sandera. Seorang diri apakah kau cukup mampu menghadapi mereka, tanya Chai Kin. Seorang diri aku tidak akan mampu menghadapi mereka, tapi aku bisa membawa seorang yang sudah mereka kenal betul, dalam waktu singkat, ku kira belum sampai bisa membuat mereka curiga, demikian kata Limacu. Dari mana kau bisa menggusur seorang yar, mereka kenal tanya Li Konghi. Limacu tertawa, ujarnya, aku toh bisa merubah seorang di antara kalian. Beng Go Ancao yang secara langsung pernah berkenalan akan keahliannya itu segera memberikan suaranya, bagus, biar aku ikut kau masuk. Baiklah, dengan Beng Tai Hiap sebagai pengiringku, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka, segera ia mengelupas malam di mukanya lalu cuci muka di sungai kecil, dari wajah palsu Pak Kiong Bong kembali ke muka Limacu sendiri yang asli. Lalu menggunakan malam yang dikeluk pasnya itu ia mulai merias muka Beng Go Ancao, kejap lain semua orang sama tertawa geli melihat bentuk wajah Beng Go Ancao yang berganti rupa itu. Kiranya Beng Go Ancao sekarang berubah menjadi salah satu perwira rendah salah satu dari kusir kereta tadi. Cai Kin, Li Kong Hi dan Mia O Tiang Hang bersembunyi di Ing To Geo menunggu kabar baik, sementara Limacu dan Beng Go Ancao yang menyamar itu langsung menuju ke rumah pemburu di kaki gunung. Dua orang perwira yang menyamar jadi pemburu dan menjaga KWIHW Eti itu ternyata memang tidak curiga waktu melihat Limacu datang membawa seorang teman sejawatnya. Malah tersipu-sipu mereka membuka pintu. Salah seorang bertanya, bagaimana tugasmu semalam, apa sudah sukses? Berkat doa dan puji syukur kalian, tugasku selesai dengan baik. Seorang yang lain bertepuk kegirangan, serunya tertawa, jadi sekarang kami boleh bicara belak-belakan kepadanya. Dalam pada itu KWIHW Etio sedang rebah di atas ranjang batu, hatinya sedang kesal dan risau, Entah persoalan apa yang sedang mereka bicarakan, maka terdengar Limacu berkata, benar, memang perlu segera dibicarakan secara belak-belakan. Belum habis ia bicara, Beng Go Ancao sudah turun tangan dengan kecepatan luar biasa, satu tangan satu, ia cengkeram kedua pemburu palsu itu dan terus menotok hiat suplemasnya. Kontan kedua orang itu terjatuh lemas dan berlutut di tanah. Keruan KWIHW Etio berjingkrak kaget, serunya, macuko, apakah yang terjadi? Siaw Tio, teriak salah satu pemburu palsu itu, berani kau permainkan kami begini rupa perwira muda yang disamar Beng Go Ancao usianya memang lebih muda dan biasanya mereka memanggilnya Siaw Tio. Beng Go Ancao segera mengusap mukanya dan mementak kering, kalian lihatlah biar jelas, siapa aku sebenarnya kedua. Orang pemburu palsu seketika melongo heran, sesaat kemudian baru bisa bersuara, kau, siapa kau? KWIHW Etio sendiri hampir tidak percaya akan pandangan matanya, sesaat ia melenggong, akhirnya berteriak kegirangan, Beng Tai Hiap, kiranya kau. Mendengar KWIHW Etio menyebut Beng Tai Hiap, barulah mereka tahu siapa laki-laki di hadapan mereka ini, keruan kaget dan ketakutan seakan-akan arwah sudah terbang keluar badan, seorang berteriak, lima cu, kau, kau, kau memerontak ya. Seorang yang lain insyaf, memakipun tak berguna lagi, lekas ya mohon ampun dan minta dikasihani, macu kau. Pandanglah kami sudah merawat temanmu baik-baik, harapkah sukaringan tangan mengampuni jiwa kami. Ya, memang aku hendak pinjam mulut kalian supaya menyampaikan kepada Pak Kiong Bong, katakan bahwa aku sudah berontak. Hektometer, menguntungkan kalian saja, biar ku persilakan kalian tidur sepanjang hari ini, sembari bicara ia ulapkan sapu tangannya yang dibasai obat dius di depan hidung mereka, kedua orang seketika roboh tak sadarkan diri. Kaget dan curiga lagi KWIHW Etiyo dibuatnya, tanyanya, siapakah kedua orang ini? Mereka adalah anak buah Pak Kiong Bong, sahut lima cu. KWIHW Etiyo berjingkat pula, serunya, kenapa kau pernah mengatakan mereka adalah sahabat baikmu? Merah malu wajah lima cu, katanya menyesal, Tiyoto aku, siaute, aku, aku memang berbuat salah kepada kau. Benggo Ancao segera menukas kata-katanya, ormongan itu kelak dibicarakan lagi. Loh Tiyo, bagaimana luka-lukamu? Mari biar ku perik. Sebagai orang Kangowi yang luas pengalaman, sedikit banyak KWIHW Etiyo sudah maklum dari rentetan kejadian yang ia saksikan sendiri, mendengar kata-kata Benggo Ancao lagi, maka ia lebih yakin dan pahamlah, katanya, Macuko, jiwaku ini adalah kau yang menolong, aku hanya tahu kau adalah tuan penolongku. Urusan kecil lainnya yang tidak begitu penting, tak usahkah singgung lagi. Waktu KWIHW Etiyo tertawan, ia kena dilukai urat nadinya menggunakan hunkincoh kuthoat oleh salah seorang jago gilimkun, untuk mengambil hati dan supaya KWIHW Etiyo percaya, lima cu dan kedua pemburu samaran itu memang sudah membubungi obat yang tulen, cuma kadar. Khasiatnya dikurangi, sehingga sekian lama luka-lukanya belum sembuh seluruhnya. Setelah memeriksa keadaan luka-lukanya, Benggo Ancao berkata, Masih untung hanya luka urat nadinya tidak sampai mematahkan tulang. Aku punya obat Kogiok HOU pemberian Syao Chiwanto Ako, kebetulan cocok untuk mengobati luka-lukamu ini, sebentar saja tentu luka-lukamu bisa sembuh. Sebelumnya lima cu berdua sudah berjanji, setelah mereka masuk ke rumah sebentar segera. Chai Kin beramai akan segera menyusul datang, tapi saat mana mereka sudah menunggu sesulutan dupa belum kelihatan mereka muncul, keruan hati mereka rada khawatir, katanya, Benggo, obatilah luka-luka Tiyoto Ako, biar aku keluar menengok mereka. Baru saja lima cu sampai di luar pintu, tiba-tiba didengarnya sebuah jeritan keras dari arah tempat semunyinya Chai Kin bertiga. Cepat lima cu memburu ke sana dan dilihatnya dua lama kecil rebah di atas tanah. Ternyata, kedua lama kecil ini baru saja keluar dari Huhutsi, mereka bertugas memata-matai apakah ada orang-orang asing yang memasuki Ing Togeo, karena selama beberapa hari ini mereka tidak menemukan sesuatu kejadian apa-apa. Setelah tiba di Ing Togeo mereka terlalu asik bermain dan secara kebetulan jejak Chai Kin beramai ketahuan oleh mereka. Segera mereka maju tanya ini tanya itu, akhirnya kena totok oleh Lee Kong Hee dan Chai Kin. Tapi satu, di antara lama kecil itu ada meyakinkan ilmu menyungsang balik jalan darah, justru latihannya masih kepalang tanggung, maka begitu-begitu tertotok oleh Lee Kong Hee, mulutnya masih menjerit melengking baru jatuh semaput. Kata Lee Kong Hee, sebetulnya sejak tadi kami sudah akan masuk ke sana, karena kedua lama cilik ini bermain di sini. Sehingga membuat kami tertahan beberapa kejap lamanya, akhirnya toh terpaksa harus sedikit melukai mereka. KWIHW FTO tidak apa-apa. Beng Tai Hiyap sedang memberi pengobatan, mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Cuma para lama dari Huhut Si mungkin sebentar bakal meluruk datang karena mendengar jeritan tadi, hal itu harus kita jaga, demikian kata Lee Macu. Segera Lee Kong Hee bertiga mengikuti di belakang Lee Macu memasuki gubuk kriyot itu. Tampak KWIHW FTO sedang merambat belajar jalan, lalu menggerakkan kaki tangan melemaskan otot dan tulang. Bagaimana, bisa bergerak belum tanya Chai Kin? Obat ini memang mujarak bagai obat dewa, demikian ujar KWIHW FTO. Cuma untuk memulihkan ginkanku semula, mungkin memerlukan beberapa hari lagi. Sudah tentu, meski KWIHW FTO merupakan obat mujarak nomor satu di seluruh dunia, betapapun bukan obat dewa, demikian timbrung Beng Goan Chow tertawa. BCNG ya, kata KWIHW FTO tertawa. Coba pinjam golokmu sebentar untuk apa? Biarku pinjam untuk membuat tongkat, sebentar lagi mungkin aku sudah bisa ikut kalian meninggalkan tempat ini. Biarlah aku saja yang tolong membuatkan, demikian kata Beng Goan Chow, lalu ia menemukan sebatang gagang kayu dari cangkul yang tidak terpakai lagi, serta dipapasnya licin menjadi sebatang tongkat. Kata Chai Kin, para lama dari Huhut si mungkin sudah tahu kedatangan kita, marilah lekas pergi. Belum lenyap suaranya, dari luar terdengar sebuah suara serak seperti gemah lonceng membentak. Kalian tidak akan bisa lolos lagi semula suaranya seperti masih berada di mulut ing togau sebelah sana, dalam sekejap saja, derap langkah kakinya sudah terdengar jelas. Yang datang semuanya tujuh orang, kata Chai Kin. Benar, kata Beng Goan Chow. Mari kita labrak mereka. Li. Macu tinggal di dalam rumah menjaga KWIHW Etio. Tidak perlulah, dengan tongkat ini aku sudah bisa jalan, ujar KWIHW Etio. Sebetulnya pihak sini ada enam orang, dalam jumlah orang tidak dirugikan, sayang luka-luka KWIHW Etio belum sembuh seluruhnya, kepandaian Li Macu terlalu rendah lagi. Kuatir para lama huhut si bakal meluruk datang sebanyak-banyaknya, tidak bisa tidak mereka harus memikirkan keselamatan mereka. Maka Beng Goan Chow berkata, baiklah, kita terjang keluar, kalian harus menyingkir lebih dulu. Di saat mereka bicara inilah kawanan lama itu pun sudah tiba di depan pintu, suara keras seperti gemah lonceng itu membentak pula, kurcaci-kurcaci kecil lekaslah keluar dan menyerah. Memangnya harus diringkus keluar. Beng Goan Chow gusar, damperatnya, kepala gundul rasakan goloku ia menerjang keluar lebih dulu, sinar goloknya berkelebat laksana kilat, dengan juru siakain pethang ia kembangkan goloknya berputar keempat penjuru, Maka terdengarlah suara kerontangan yang ngeriuh rendah, dua batang tongkat padri yang bergelang sembilan kena disampuknya terpental ke samping. Adalah seorang lama gede yang berdiri tegak di tengah bermuka merah diam-diam saja tidak ikut turun tangan, Maka kedua lama yang menyerang dan kena dipukul mundur itu segera mundur ke samping si lama gede itu, katanya, suhu. Orang inilah Beng Goan Chow. Kemarin Pak Kiong Chiong Ling pernah memperlihatkan gambarnya kepada kami. Lama gede itu terloroh katanya. Beng Goan Chow, sampai di mana si kehebatan golok cepatmu? Tapi hutia berada di sini, meski kepandaianmu sepuluh lipat lebih tinggi, jangan harap bisa terbang meloloskan diri. Kalian bernam satu pun tidak akan bisa lolos, kalau tahu diri lekas menyerah saja. Suaranya keras dan berkumandang seperti gemereng pecah, jadi lama gede inilah yang tadi membentak dari kejauhan. Kedua tai yang hiat di kedua pelipis si lama gede ini menonjol keluar, terang kalau lekangnya sudah teramat tinggi. Tergerak hati Mia Oti Yang Hong, katanya, apakah kau Poh Siang Ho Atsu? Poh Siang Ho Atsu mendengus, katanya, kau keparat ini kiranya tahu akan gelaran hutia, sikapnya terlalu sombong dan angkul. Mia Oti Yang Hong tertawa, katanya, kau memang terkenal karena bermulut besar, sudah lama ku kenal martabatmu. Kabarnya kau tidak kuasa menancapkan kakimu di kuil putala karena ilmu silatmu tidak menang dibanding sutemu sendiri, benar tidak ucapanku? Ternyata kuil putala di Tibet merupakan tanah suci pusat kaum lama, merupakan bangunan kuil terbesar dari segala biara kuil atau kelenteng pemuja Buddha, demikian pula kedudukannya paling tinggi. Poh Siang dan Sutenya Liang Siok Ho Atsu sebetulnya adalah huhoat, pelindung, dari kuil putala yang angker itu. Bagi para lama, yang setimpal menjabat huhoat, di samping tingkat kedudukannya dalam agama tinggi dan suci serta bijaksana, ilmu silatnya pun harus hebat dan tinggi, kedudukan huhoat tertua satu tingkat lebih rendah dari ketua. Kuil yang dinamakan Kamsi, atau boleh juga dinamakan penguasa kuil. Tiga tahun yang lalu Kamsi yang sudah tua meninggal dunia, menurut tingkat kedudukan sebetulnya Poh Siang menjadi calon penggantinya dan menjadi ahli waris tunggal. Demikian pula Poh Siang Ho Atsu beranggapan bahwa ilmu silatnya jauh lebih unggul dari para huhoat lainnya, pastilah tiada orang lain yang berani merebut kedudukannya. Maka di waktu Kamsi tua masih hidup dan penyakitnya bertambah berat, dia sudah mentang-mentang anggap dirinya sebagai Kamsi yang akan datang. Sudah tentu, karena sikap kasar dan sombongnya ini menimbulkan kebencian para lama penghuni putala, biasanya Kamsi dipilih menurut suara umum dan dinobatkan sebagai pejabat resmi secara terbuka. Maka di waktu pemilihan Kamsi tiba, sebagian besar hadirin mengemukakan pendapat masing-masing, banyak di antara mereka berkata di hadapan panitia, menurut kedudukan dan tingkatan walau Poh Siang sebagai Suheng, Tapi kalau dinilai dari kepandaya ilmu silat dan pribadi serta martabat atau tindak tanduknya, jelas tidak lebih unggul dari sutenya, maka mereka sependapat untuk menjunjung Liong Siok Hoatsu sebagai Kamsi, supaya pemimpin pemilihan Kamsi, panitia, meluluskan suara bulat dari hadirin. Sudah tentu Poh Siang Hoatsu teramat murka mendengar penghinaan langsung terhadap gengsi dan perbawanya ini, ia tuduh para hadirin banyak yang sirik dan jelus kepada dirinya, baik buruk perbuatan seseorang, dia tidak suka meributkan dengan orang banyak, cuma ia minta supaya panitia memberi keadilan kepadanya, soal ilmu silat dikatakan tidak unggul dari sutenya, sekali-kali ia tidak mau terima penghinaan ini. Memang ketua panitia sebal dan keki juga melihat tingkah lakunya yang kasar, ingin dia menghajar adat kepada orang. Maka ia menjawab, menurut aturan tradisi di dalam kuil, kedudukan Kamsi harus dijabat oleh salah seorang murid dari mereka yang ilmu silatnya paling tinggi. Maka sekarang tidak perlu mempersoalkan sepak terjang atau tindak tanduk dan martabat segala, pendek kata mau tidak kau bertanding melawan suteh? Pos yang tidak menyangka ketua panitia bakal berkata demikian, sementara sutenya segera mengiakan atas perintah ketua panitia untuk bertanding dengan suhengnya. Dalam gusarnya pos yang terima tantangan sutenya dan bertanding seru, sayang karena terlalu terburu nafsu dan diliputi kemarahan lagi, dia kena dikalahkan satu jurus. Saking marah, hari itu juga segera ia lari dan meninggalkan kuil Putala. Begitulah dalam pelariannya ia tiba di Pak Hia, akhirnya atas bantuan Pak Kiong Bong secara kekerasan ia menduduki Huhut Si. Walau Huhut Si merupakan darah kuno yang amat terkenal, tapi bila dibanding Putala, terpaut teramat jauh sekali. Dan lagi Huhut Si sebenarnya rumah berhala yang memuja Buddha, tidak sealiran dengan agama Buddha yang dipeluk para lama. Borok yang memalukan ini merupakan pantangan bagi pos yang hoat su bila ada orang berani menyinggungnya, kini di hadapan sekian banyak orang Miya Oti Yang Hang mengorek boroknya itu, keruan membuat hatinya terbakar menggelegar seperti gunung berapi yang hampir meledak. Bentaknya, berani kau memandang rendah Hutia, biar kau tahu kelihayan Hutia. Baik sekali, ujar Miya Oti Yang Hang tertawa. Memang aku ingin menjajal kepandayan hohoat besar dari Putala sampai di mana tingginya. Beng Heng, silakan kau berangkat lebih dulu. Belum habis ia bicara, tiba-tiba dalam cuaca terang benderang ini tiba-tiba berkembang segumpal mega merah langsung menungkrut ke atas kepalanya. Ternyata pos yang hoat su menanggalkan kasa merah dan digunakan sebagai senjata menubruk ke arah dirinya. Miya Oti Yang Hang kerahkan taiceng khaihang, kedua telapak tangannya menyongsong ke depan, terdengarlah suara bang, bang, bang seperti tambur ditabuh, suaranya keras memekakkan telinga. Kasa merah pos yang hoat su itu seperti layar perahu yang terhembus angin kencang, mengandung daya tenaga memantul, maka pukulan Miya Oti Yang Hang itu seperti memukul tambur saja. Keruan bercekat hatinya, pikirnya, tidak malu kurcaci ini dianggap tokoh ketiga dari Putala, tidaklah heran kalau dia terlalu mengagulkan dirinya, luwakangnya memang hebat. Sebaliknya kejut pos yang hoat su pun bukan kepalang, meski telapak tangan Miya Oti Yang Hang tidak sampai mengenai badannya, terpaut selapis kasanya yang melembung besar itu, toh masih membuat dadanya tergetar kesakitan, angin pukulan sebagian merembes masuk melalui celah-celah lubang dari kasanya, sehingga pos yang hoat su sekaligus merasakan seperti dihembus angin musim semi yang nyaman sepoi-sepoi, tanpa sadar ia menguap dan merasa mengantuk, sulit membangkitkan semangatnya. Pos yang tersentak sadar dan menggigit lidah membangkitkan semangat, lekas ia kerahkan LWE Kang murni ajaran Mi Chi Ong, kasah di tangannya ia tarikan sekencang roda kereta yang berlari kencang, seluruh badannya atas bawah terlindung ketat dan rapat, seumpama hujan lebat pun tidak akan membasahi badannya, bentaknya, siapa kau? Miao Tiang Hang menyahut tawar, aku orang si Miao hanyalah kaum keroco, tokoh-tokoh silat dari dunia persilatan di Tionggoan ini yang mampu mengalahkan aku tidak terhitung banyaknya. Tidak berani aku mengatakan bertanding dengan hoat su, cuma tai su harus kenal betapa tinggi ajaran-ajaran ilmu silat dari Tionggoan. Dan kata-katanya ini diucapkan secara wajar saja, bahwasannya secara langsung ia menyindir akan pengetahuan dan pengalaman pos yang hoat su yang cupat dan cetek seperti katak di dalam sumur. Kejut dan gusar pula pos yang hoat su, bentaknya, kau si Miao, jadi kau inilah yang bernama Miao Tiang Hang dari Pak Kiong. Bong ia sudah tahu siapa Miao Tiang Hang adanya karena orang pernah mengalahkan sutainya, yaitu sebunsoh. Miao Tiang Hang terbahak-bahak, katanya, benar, Miao Tiang Hang memang aku yang rendah. Bahwa tai su tahu nama rendahku, sungguh merupakan penghargaan dan menggirangkan hatiku. Pos yang hoat su segera membentak ke belakang, bentuk cik setin kasanya dia putar dan sendai, tenaga pukulan Miao Tiang Hang dipukul balik, namun demikian taurung badannya tergeliat dan mundur selangkah. Tatkala itu Bengko Ancao, Caikin dan lain-lain sudah saling hantam dengan para lama lainnya. Golok cepat Bengko Ancao bagai kilat, sigap sekali ia membacok dan merangsak kepada kedua lama yang membokongnya tadi, semula ia sangka sekali terjang pasti bisa membobol kepungan musuh, tak terduga, tiba-tiba kedua lama itu mendadak berpencar ke kedua samping. Terang tahu-tahu sebuah tongkat baja lama yang lain sudah menyelonong masuk dari tengah-tengah, sementara kedua lama itu serempak merangsak balik dari dua jurusan, kerjasama mereka cukup serasi dan sedikit pun tidak kelihatan titik kelemahannya. Permainan golok cepat Bengko Ancao mau tidak mau teratasi oleh mereka. Sebagai ahli silat, begitu tahu gelagat jelek tidak menguntungkan, lantas Bengko Ancao insyaf, tidak mungkin. Menggunakan kekerasan, apa boleh buat, terpaksa ia mundur beberapa langkah. Ternyata chipset tin ini merupakan barisan tunggal dari ajaran Mi Chiong di Tibet, inti ajarannya menggunakan rahasia teori perlawanan dari Ngo Hin yang dikombinasikan dan dikembangluaskan dengan ajaran Mi Chiong sehingga terciptalah barisan ini. Ketujuh orang berbaris memanjang seperti seekor naga, tiada lubang kelemahan yang dapat ditembus. Kerjasama dan keterampilan dari masing-masing orang adalah yang paling diutamakan, dengan tujuh orang mereka dapat mengurung empat belas tokoh silat yang berkepandaian setingkat dengan mereka. Dengan gabungan tenaga Miao dan Beng berdua, kira-kira masih kuasa menandingi ketujuh lama ini, namun begitu lawan membentuk chipset tin, sudah tentu sulit mereka menerjang keluar. Tapi suatu kejadian yang justru diluar dugaan dan sulit dipercaya oleh pikiran sehat, bahwa Miao Tiang Hang dan Beng Go Ancao yang berkepandaian paling tinggi tidak mampu menerjang keluar, adalah KWIHW Etio dan Limacu yang berkepandaian rendah, malah berhasil melarikan diri tanpa kurang suatu apa. Kiranya KWIHW Etio mengandal ilmu ginkangnya yang luar biasa, soalnya dia dapat melihat gelagat dan bertindak tepat pada waktunya, ia berhasil lolos keluar di saat chipset tin hendak melingkar dan belum sempat menjadi bundaran. Sebelum chipset tin merangkap bundar, dua pentungan padri terjulur berpadu dari kanan kiri, merintangi di depan KWIHW Etio, KWIHW Etio terloroh-loroh, sedikit menutul tongkatnya, tering, lama di sebelah kiri menggunakan jurus KWIHW Eliautian untung tidak sampai mengenai KWIHW Etio, malah kebetulan tongkat KWIHW Etio berhasil menutul ujung tongkat lawan, meminjam tenaga tolakan yang besar. Ini, KWIHW Etio kembangkan ginkangnya, badannya meluncur terbang bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, ia lolos dengan melompat tinggi dari atas kepala kedua lama. Tampak tanpa kaki menginjak tanah, bagai capung menutul di permukaan air, seperti burung menukik masuk ke dalam hutan, dalam sekejap saja KWIHW Etio sudah menghilang di dalam hutan lebar sana. Keruan semua orang melongo dan terbelalak melihat kehebatan ginkang KWIHW Etio yang mampu lari hanya menggunakan tutulan tongkatnya di tanah, pikir mereka, memang tidak malu KWIHW Etio dijuluki maling sakti nomor satu di seluruh dunia, betapa tinggi ginkangnya itu, mungkin tiada orang yang mampu menandinginya. Seumpama dia tidak menjadi maling, paling tidak ia bisa menempati suatu kedudukan terhormat juga di kalangan persilatan. Terlebih menyesal adalah Limacu, pikirnya, sungguh menggelikan, semalam aku berani menyaruh dia, sungguh tidak tahu diri. Tak heran kepalsuanku segera dapat diketahui oleh Benggo Ancao. Tapi meski ginkang Limacu jauh bukan tandingan KWIHW Etio, namun dia pun dapat mengikuti jejak KWIHW Etio lolos dari kepungan Cip Setin. Adalah dia menggunakan keahliannya yang khusus dan rada sesat itu untuk meloloskan diri. Di saat KWIHW Etio melompat terbang lewat di atas kepala kedua lama, waktu kedua lama Mami lengak kaget itulah, tergerak hati Limacu, segera ia pun bertindak dengan cepat. Walau kedua lama ini tidak mampu merintangi KWIHW Etio, betapapun mereka bukan kaum lemah, sekilas pandang. Lantas mereka tahu bahwa ginkang Limacu jauh terbatas, melihat orang juga hendak menerjang keluar dari posisi yang dijaganya, keruan mereka gusar, dan peratnya, kau bangsat kecil ini juga hendak lari tongkat masing-masing melintang sementara tangan kiri mereka terjulur hendak menangkap dan mencengkeram kepada Limacu. Limacu tertawa, ujarnya, kepada Hwesio Gede seperti kalian ini, biarlah aku memberi hadiah saja. Maknya, memangnya kami suka terima sogokan mudam perat kedua lama itu. Belum lagi mulut mereka terkatup, mendadak bau harum merangsang hidung, seketika kepala terasa pusing dan matu berkunang-kunang. Kejadian selanjutnya terlalu cepat untuk dituturkan dengan kata-kata, tahu-tahu Limacu sudah menerobos keluar dari bawah tongkat mereka. Kiranya telapak tangan Limacu sudah dibasai obat bius. Kalau dalam keadaan biasa, kedua lama ini terang tidak segampang itu kena dikibuli olehnya, tapi saat itu kebetulan mereka sedang tercengang dan terbelalak, maka usaha Limacu yang menerjang keluar dengan menempuh bahaya ini, di luar dugaan berhasil dengan begitu gampang. Kedua lama ini punya latihan lewekang yang cukup ampuh, setelah hati tenang dan hawa murni disalurkan, sekejap saja hasiat obat bius itu sudah tidak membawa akibat fatal bagi mereka. Tapi, meski hanya sekejap, toh Limacu sudah lari jauh. Lekas pos yang hoatsum membentak, jangan hiraukan maling-maling kecil itu, lekas sempurnakan cit setin. Lebih penting kita hadapi keempat buronan ini, jangan kasih mereka meloloskan diri, kedua lama ini sadar dan menghentikan langkah. Cepat sekali cit setin sudah terbentuk dalam formasi membundar. Miao Tiang Hang belum tahu akan kelihayan dari cit setin ini, katanya tertawa dingin, ingin aku lihat kawanan kepala gundul macam kalian ini mampu bermain apa. Baik, biar kau rasakan kelihayan dari cit setin, jengek pos yang hoatsum, begitu kasa dikembangkan, ia menyerang dengan kasa terkembang menungkurup ke arah Miao Tiang Hang. Tadi Miao Tiang Hang sudah melabraknya sampai puluhan jurus, kekuatan kedua pihak sama setanding, walau Miao Tiang Hang tidak kuasa mengalahkan lawan, sedikitnya lebih unggul seurat. Kini melihat orang tidak melancarkan ilmu silatnya yang aneh-aneh, maka sikapnya pun jadi acuh-ta'acuh. Hwasyo gede, oloknya. Memangnya hanya begini saja kemampuanmu. Hi, hi, agaknya kau sendiri sudah kehabisan bekal dan begini saja kemampuanmu, Taicheng Kahi Kang dikerahkan. Wut, wut, wut beruntun tiga kali ia memukul secara berantai. Tak nyana gebrak kedua kali ini kiranya jauh berlainan dibanding babak pertama tadi, terdengar boom, boom, boom. Tiga kali suara bagai tambur raksasa di dalam biara dipukul bertalu-talu, tenaga pantul yang membalik pun lebih besar dan aneh, walau lewekang Miao Tiang Hang sendiri cukup ampuh, tak urung ia terdesak mundur tiga tapak. Miao Tiang Hiong heran. Bagaimana mungkin lewekang kepala gundul ini bisa maju berlipat ganda dalam waktu begini singkat segera ia menyerang kembali sambil pasang metu dan main selidik, kecermatan pikiran dan ketajaman pandangannya, akhirnya berhasil menemukan sebab-musababnya, ternyata waktu Po Siang Ho Atsu berhantam dengan dirinya, dua lama lain yang berada di kiri kanannya pun membantu dengan pukulan Bik Hong Chiang. Soalnya kasa merah lawan besar dan menutup pandangan Miao Tiang Hang, sementara kawanan lama itu bergerak hilir. Mudik dan Simpang siur dengan cepatnya berputar, maka kalau tidak diperhatikan, Miao Tiang Hang tidak akan tahu. Tapi rasa bingungnya belum mendapat jawaban juga, karena kepandayan kedua lama ini tadi sudah ia saksikan sendiri, baru saja mereka kena dikalahkan oleh golok cepat Beng Go Ancao, selintas pandang Miao Tiang Hang cukup mengetahui bahwa iwekang mereka terbatas, terpaut amat jauh dibanding Po Siang Ho Atsu. Menurut kenyataan meski mereka membantu dengan tenaga Bik Hong Chiang, tenaga tolok yang memantulkan hantamannya ternyata begitu besar, sehingga sering bikin Miao Tiang Hang tergeliat mundur berulang-ulang. Miao Tiang Hang memberi kedipan matuk kepada Beng Go Ancao, laksana kilat golok cepat Beng Go Ancao segera membacok ke arah Po Siang Ho Atsu. Bersama dengan itu Miao Tiang Hang berkesempatan membentang kedua tangannya menghantam kepada kedua lama itu. Sekonyong-konyong terasa olehnya dari depan dan belakang, dua jurusan yang berlawanan, memberondong datang dua kekuatan dasyat yang tidak kelihatan, menghadapi serangan dari depan dan belakang ini, tersirap darah Miao Tiang Hang. Terpaksa ia urungkan serangan pukulannya dan melindungi badan lebih utama, tapi tak urung badannya terseret melintir satu lingkaran baru dapat berdiri tegak lagi. Kali ini Po Siang. Ho Atsu sedang sibuk menghadapi rangsakan golok cepat Beng Go Ancao, kedua jalur tenaga hebat yang menggencet Miao Tiang Hang itu, terang adalah pukulan gabungan dari ke-6 lama lainnya. Begitu golok di Beng Go Ancao membacok, lapat-lapat ia rasakan tenaga perlawanan yang kuat menolak tenaganya, sigap sekali Beng Go Ancao merubah serangan itu sebagai gertakan lalu memutar tajam goloknya ke samping memapas. Lama yang berada di samping Po Siang Ho Atsu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba daya kekuatan barisan berubah secara total, tiga pentung padri tahu-tahu sudah menyelonong tiba masing-masing menyerang kedua ketiak dan punggung Beng Go Ancao. Tapi gerak golok cepat Beng Go Ancao pun dilancarkan melebih kilat, sebetulnya ia bisa mengambil jiwa lama yang berada di tengah itu, tapi pertempuran adu jiwa macam ini, terpautnya hanyalah beberapa mili saja, seumpama ia berhasil membunuh lama itu, terang dirinya pun pasti luka parah atau mungkin jiwa sendiri juga, tidak bisa diselamatkan. Bagi tokoh silat tingkat tinggi, setiap menghadapi marah bahaya, di saat-saat menghadapi ketentuan hidup atau mati, kadangkala secara refleks bisa berusaha untuk menyelamatkan diri. Ilmu golok Beng Go Ancao sudah menurut keinginan hatinya, cepat sekali tahu-tahu ia sudah menarik goloknya, dengan jurus pet hang hang ih, sinar goloknya mendadak bercerai berai keempat penjuru melingkupi badan sambil menahan serangan musuh. Ketiga tongkat padri itu bergerak mundur bersama, dan bentuk barisan kembali seperti sedia kala. Ternyata keistimewaan dari chipset tin ini dapat menyatukan kekuatan dari ketujuh orang itu, laksana lengan digunakan sebagai jari, namun dapat pula berpencar bekerja sendiri-sendiri dengan rapi dan serasi, menghadapi dan melawan serangan musuh yang betapapun rumik dan lihainya. Oleh karena itu, meski Beng Go Ancao dan Mia Oti yang hang dua tokoh silat tinggi turun tangan bersama, mereka atau tidak mampu menjebol kurungan dan menerjang keluar. Beng Go Ancao sudah pernah mengalami pertempuran ratusan ataupun mungkin sudah ribuan kali, pengalaman menghadapi musuh teramat luas, meski ia tidak tahu intisari dari rahasia chipset tin ini, tiba-tiba tergerak hatinya, terpikir. Olehnya suatu care baru untuk menahan dan melumpuhkan serangan lawan. Kata Beng Go Ancao, mereka punya chipset tin, mari kita pun membentuk suhang tin. Nama suhang tin sudah tentu hanyalah lembel-lembel saja, untunglah Mia Oti, Cai dan Li bertiga adalah ahli-ahli ilmu silat, mendengar seruannya, sekilas mereka lantas paham, cepat mereka berempat beradu punggung menghadap ke arah metu angin, dengan posisi empat persegi ini, mereka membendung dan melawan gempuran para lama yang datang bertubi-tubi dengan drastak kenal putus seperti damparan ombak. Akal yang mereka ambil untuk melawan gempuran musuh ini, membawa suatu manfaat, yaitu dapat menghindari bokongan musuh dari sebelah belakang, jadi mereka khusus tumpahkan seluruh perhatian untuk menghadapi serangan-serangan dari sebelah depan. Mereka berempat memiliki kepandaian silat tunggal masing-masing, namun bisa kerjasama secara rapi dan ketat serta serasi, bukan saja 18 macam alat senjata mampu mereka gunakan, malah masing-masing mempunyai keahlian khusus masing-masing. Mia Oti yang hang mengandalkan Taicheng Kahi Kang, Golok cepat Beng Go Ancao, dengan Kim Najiu Chai Kin serta Tian San Kiam Hoat Li Kong Hee, merupakan ilmu tunggal kelas tinggi dari Bulim yang jarang ada tandingannya, meski para kawanan lama itu sementara berada di atas angin, mau tidak mau mereka harus memeras keringat dan lama-kelamaan merasa was-was sendiri, serangan semakin kendor dan tidak berani mendesak terlalu ketat. Tapi kenyataan mereka tidak mampu menerjang keluar, meski dapat melawan sama kuat, paling-paling hanya sedikit meredakan keadaan mereka yang terdesak tadi. Pos yang Hoat Su terbahak-bahak, serunya, sampai kapan kalian kuat? Bertahan? Akhirnya toh tidak akan bisa terbang meski kalian tumbuh sayap. Berpikir Beng Go Ancao, ucapannya itu memang tidak salah, kalau pertempuran dilanjutkan dalam keadaan seperti ini, betapapun tidak menguntungkan bagi kami, terpaksa nekat adu jiwa dengan mereka saja. Di tengah pertempuran yang berjalan sengit itu, tiba-tiba Li Kong Hi seperti menyadari sesuatu, gerak pedangnya menjadi lamban dan keras sebatang tongkat lawan menyelonong tiba menusuk dari arah samping dan membuat baju depan dadanya tersapu sobek sebagian, untung ia sempat menekan dada, sementara kakinya tidak bergerak, badannya doyong ke belakang setengah kaki, gerakan indah dengan gaya yang menakjubkan ini secara mudah meloloskan diri dari serangan tongkat lawan. Sebat sekali Beng Go Ancao memiringkan badan, golok cepatnya pun ikut membacok, memukul mundur lama yang menyerang Li Kong Hi ini. Dalam hati heran dan kaget pula, batinnya, aneh, kenapa mendadak Li Kong Hi begitu tidak becus? Tidak menjadi soal aku menerjang keluar dan adu jiwa dengan mereka, tapi mungkin Li Kong Hi bakal ringkus oleh musuh, bahwa dia bertekad hendak menerjang keluar adu jiwa adalah hendak mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan jiwa sahabat, asal dia dapat merobohkan dua atau tiga lama di antara mereka, pastilah Cip Set Tin akan pecah dengan sendirinya. Tapi setelah ia pikir pula lebih matang, meskipun Cip Set Tin diterjang pecah, Mia O Tiang Hang dan Cai Kin terang dapat melarikan diri, sementara dapatkah Li Kong Hi meloloskan diri, masih merupakan rabaan yang sulit ditentukan. Karena pertimbangan yang lebih cermat ini terpaksa ia batalkan niat semula. Cai Kin menarikan sepasang tangannya dengan kencang, dengan ketat ia mendekat ke arah Li Kong Hi sambil melindungi orang, katanya memperingatkan, Hi Antit, hati-hatilah. Paman Cai, aku pikir, belum selesai Li Kong Hi bicara, serangan musuh sudah menerjang tiba pula, posisi Li Kong Hi sekarang lebih baik di bawah perlindungan Cai Kin, pedang panjangnya terulur maju dengan jurus Cotong Ye Uciat, terayun ke kiri menutup ke kanan, terang, terang, ia sampuk dua tongkat lawan ke samping. Gemas dan geli pula Cai Kin dibuatnya, pikirnya, dalam keadaan mempertaruhkan jiwa ini, apa saja yang sedang kau pikirkan, sungguh pikiran anak-anak, tapi dalam pertempuran sengit itu, ia tidak sempat banyak pikir dan beri peringatan lagi. Belum lagi pikirannya lenyap, mendadak Li Kong Hi melompat keluar sembari berteriak, putar ke kanbun dan terjang ke Sianwi. Sekilas Cai Kin terheran-heran dan tidak mengerti, saking kagetnya ia berteriak, Kong Hi, apa yang kau lakukan? Bicara lembat, kejadian justru berlangsung teramat cepat, tahu-tahu Li Kong Hi sudah menerjang ke arah pos yang Ho Atsu, terang tidak sempat lagi Cai Kin untuk membantu kesulitannya. Dalam tingkat ilmu silat yang paling tinggi ada semacam ilmu yang dinamakan Ih Sing Ho Anwi, merubah bentuk berpindah tempat, yaitu semacam gerakan tubuh yang cepat dengan berpindah posisi. Umumnya orang suka menggunakan arah metu angin untuk menentukan arah tujuan, tapi posisi atau kedudukan dari ilmu tingkat tinggi ini justru jauh lebih rumit dan sukar dipahami, karena secara teorinya menjangkau inti sari dari kedudukan Petkwa. Melihat Li Kong Hi tiba-tiba melompat keluar dan menyuruh mereka memutar ke kanbun dan menerjang Sian. Wih, tergerak hati Beng Go Ancao, batinnya, mungkinkah dia sudah mendapat akal untuk memecahkan barisan ini, sayang Beng Go Ancao hanya tahu adanya ilmu tingkat tinggi macam ini, namun ia tidak tahu kera bagaimana melaksanakannya. Waktu berlangsung amat cepat, Li Kong Hi sudah menerjang ke arah pos yang Ho Atsu, kejap lain terang bakal saling bentrok dengan kekerasan, mengandal bekal kepandayan Li Kong Hi mana kuat menghadapi pos yang Ho Atsu. Saat mana seperti pula keadaan Chai Kin, hampir saja jantung Beng Go Ancao serasa hampir melonjak keluar dari rongga dadanya. Kejadian yang aneh justru berlangsung teramat cepat pula, terang mereka saling terjang secara berhadapan, tapi entah bagaimana tahu-tahu keduanya melesat lewat berseliwaran dari samping badan masing-masing, dan tahu-tahu Li Kong Hi sudah menempatkan dirinya di tengah antara dua lama. Menurut jalannya barisan kedua lama ini seharusnya berpencar ke kanan-kiri dan bekerja sama saling bantu-membantu, mendadak celah-celah yang kosong di antara mereka mendadak diterobos dan diduduki orang, waktunya pun begitu tepat lagi, seketika gerak langkah kaki mereka menjadi kalut dan pertahanan pun tercerai berai. Perlu diketahui bahwa Li Kong Hi punya seorang suheng yang bernama Yap Bo Ho A, mahir dalam berbagai teori dan strategi militer, begitu pula terhadap berbagai teori barisan ia amat tekun mempelajarinya, terutama Petrin Toh, itu ajaran gambar lukisan barisan dari ciptaan cukat liang pada zaman Samkok. Mungkin pada masa ini hanya dia seorang yang tahu paling jelas. Yap Bo Ho A ini adalah murid Kang Hei Tian yang terbesar, sementara Li Kong Hi justru adalah murid terkecil, Yap Bo Ho A paling sayang kepada sutenya yang paling cilik ini, maka ia pernah mengajarkan inti sari dan perubahan dari berbagai gambar barisan terutama Petrin Toh itu kepada Li Kong Hi. Sudah tentu Li Kong Hi tidak bisa paham seluruhnya, 50% sih sudah tercakup di dalam benaknya. Cip set tin yang dibentuk oleh Po Xiang Ho Atsu ini, justru merupakan petilan dari bagian Petrin Toh itu. Tapi barisan ini diciptakan oleh Chosunya, dia sendiri tidak tahu bagaimana asal-usul dan dari mana sumber ciptaan ini. Betapa tinggi nilai dari hasil ciptaan Petrin Toh ini, belum tentu setiap orang bisa berhasil menyadap inti sarinya secara menyeluruh, maka cip set tin yang ditelorkan dari Petrin Toh tidak lebih hanyalah kulitnya atau bulunya saja. Sebaliknya Li Kong Hi sudah tahu beberapa bagian inti ajaran Petrin Toh itu secara murni, namun bekalnya sudah jauh lebih unggul dari Po Xiang Ho Atsu dalam bidang ini. Oleh karena itu setelah dia dapat merabah sampai di mana pentingnya hubungan dua orang yang saling kerjasama itu, untuk memecahkan cip set tin menjadi teramat gampang bagi dirinya. Tadi memang sudah ia perhitungkan secara tepat akan daya kerja dan hubungan peon-peon yang mengerjakan barisan ini, maka Po Xiang Ho Atsu tidak akan mungkin bertabrakan dengan dirinya. Tapi kalau hanya mengandal tenaganya seorang, meski tahu care yang paling tepat untuk memecahkan barisan ini, masih tidak akan berhasil. Untung pelajaran silat yang dipelajari Miao Tiang Hang paling banyak ragamnya, walau ia pun tidak bisa menggunakan ilmu Ising Ho Anwi, namun ia paham akan penggunaan kedudukan dari Pet Kua. Begitu mendengar Li Kong Hi meneriaki supaya putar ke Kan Bun dan terjang ke Sianwi, sekilas tertegun, cepat sekali ia sudah mengikuti seruan orang. Tapi karena sekilas tertegun itulah ia tidak bisa menggabung diri secara tepat dan sedikit terlambat. Begitu cip set tin diterjang oleh Li Kong Hi, langkah-langkah barisan menjadi kacau, tapi belum sampai kalut seluruhnya. Keruan pos yang Ho Atsu amat gusar, cepat sekali ia memutar balik gerak putaran barisannya. Putar ke Temui, terjang ke Kan Bun sembelari putar badan ia sendai kasanya menungkrup ke atas kepala Li Kong Hi. Meski Miao Tiang Hang terlambat setindak, namun kedatangannya tepat pada waktunya, menuruti petunjuk Li Kong Hi, saat mana ia sudah menceplos masuk di tengah-tengah kan dan Sian Dua kedudukan penting dan kebetulan memapak kedatangan pos yang Ho Atsu. Lue Kang kedua orang ini setanding, Miao Tiang Hang sudah menduduki posisi yang paling penting dan sentral dari barisan ini, sudah tentu kedudukannya jauh lebih menguntungkan, celakanya dua lama di kiri kanan pos yang Ho Atsu, karena kehadiran Miao Tiang Hang di antara mereka, daya kerjasama yang saling bantu dan mengandalkan luluran kekuatan sesamanya menjadi terputus, sehingga sulit mereka membantu pos yang Ho Atsu lagi, terdengarlah bum pukulan telapak tangan Miao. Tiang Hang membentur kasalawan, pos yang Ho Atsu tergeliat limbung, keadaannya masih mending, sebaliknya dua lama di kedua sampingnya, seperti diterjang air bah yang dasyat, tak kuasa lagi mereka tersurut mundur beberapa langkah. Li Kong Hiptau saatnya memecahkan barisan ini sudah tiba, Lekasya berteriak, putar ke Le Buru Ketin, rebut Syaobun di tengah pusat perlu diketahui, Le, Tem, Sian, Kan dan lain-lain adalah nama-nama rahasia dari Phaet Kua yang seluruhnya ada delapan pintu. Beng Go Ancao dan Chaikin memang tidak paham kedudukan Phaet Kua, namun mereka sebagai ahli ilmu silat, daya kerja otaknya teramat cepat, Lekas sekali mereka sudah mengikuti jejak Niaw Tiang Hong, masing-masing berputar dua kali menurut petunjuk Li Kong Hiptau di dalam barisan, seketika seluruh langkah barisan Cip Setin menjadi berentakan. Dalam keadaan yang kritis ini kekuatan Cip Setin sudah tidak bisa dikembangkan lagi, terpaksa pribadi masing-masing dari para lama itu harus berjuang sendiri-sendiri. Beng Go Ancao melancarkan golok cepat penusuk Hiat Tzu yang paling dibanggakan, sinar goloknya bagaikan kilat berputar, beruntun terdengarlah suara menguak saling susul, sekejap saja ada empat lama yang berhasil tertotok Hiat Tzu oleh hujung goloknya, satu per satu roboh terkapar. Soalnya ia tidak mau menurunkan tangan jahat sehingga para lama itu hanya tertotok Hiat Tzu dengan sedikit luka-luka saja. Dua orang lama lainnya, yang satu dicengkeram oleh Kai Kin, lalu sendi-sendi tulang dan urat nadinya ia lukai sedikit menggunakan Hun Kin Johkut. Seorang lama yang lain kedua urat kakinya kena ditusuk dan putus oleh hujung pedang Li Kong Hi, maka tujuh lama yang meluruk datang dari Huhut Si, sekarang tinggal Po Siang Hoat Tzu seorang yang masih berjuang mati-matian. Po Siang Hoat Tzu tidak menyangka pihaknya bakal gagal total, setelah menghela nafas, ia tarikan kasanya secepat kitiran, sehingga seluruh badannya seperti terbungkus oleh segumpal awan merah, ia putar badan terus lari. Kepala gundal lari kemana bentak Beng Goan Chow Seraya membacokan goloknya. Sementara kedua telapak tangan Mia Oti Yang Hang menghantam bersama, memukul ke arah kasanya yang lembong besar itu, sehingga terdengarlah suara gemeruh seperti tambur ditambuh bertalu-talu, namun sekejap lain suara yang keras dan berkumandang itu menjadi sumbang seperti kulit tamburnya pecah. Ternyata kasa Po Siang Hoat Tzu tidak kuasa menandingi gempuran dua tokoh silat tingkat tinggi dengan pukulan dan bacokan golok, di mana golok cepat Beng Goan Chow berkelebat pergi datang, kasa itu sudah terpapas sobek 7-8 lubang, seperti layar berkembang yang berlubang tidak bisa digunakan lagi. Tapi ilmu silat Po Siang Hoat Tzu memang tidak lemah, sedikit bertahan dan sendai ia lemparkan kasanya itu, ia masih berkesempatan meloloskan diri. Waktu Beng Goan Chow melempar kasa orang dari ujung goloknya, Po Siang Hoat Tzu sudah lari puluhan langkah dan tidak terkejar lagi. Namun Beng Goan Chow masih hendak mengudak, segera Mia Oti Yang Hang mencegah, dia sudah lari tidak perlu dikejar, biarlah hampuni jiwanya sekali ini. Maklum Huhut Si terletak tidak jauh di depan gunung sana, penghuni lama dalam kuil itu belum keluar semua, mau tidak mau mereka harus sedikit hati-hati dan bertindak dengan perhitungan. Tak nyana belum lagi kata-kata Mia Oti Yang Hang habis diucapkan, mendadak terdengar seseorang bergelak tertawa nyaring. Dari Ing To Ge O di depan sana, tiba-tiba muncullah empat orang. Waktu Chai Kin angkat kepala, seketika tersirap darahnya, ternyata yang mendatangi paling depan bukan lain adalah Komanden Gilim Kun Pak Kiong Bong adanya. Tiga orang pengiringnya adalah Sute Pak Kiong Bong, yaitu Sebun Soh, Yam Yam Ho Shou dan Hian Hang To Jin. Chai Kin beramai sebelumnya memang sudah menduga, musuh tentu akan mengejar tiba ke tempat itu juga, namun mereka tidak menduga bahwa Pak Kiong Bong sendiri bakal datang, malah lebih cepat dari dugaan mereka. Pak Kiong Bong bergelak tertawa, ujarnya, di bawah kelopak mataku kalian ternyata bisa melarikan diri dari kota Pak Hia, kagum, kagum. Sayang sayap kalian belum tumbuh subur, terbangnya tidak tinggi dan tidak bisa jauh, akhirnya toh dapat kutemukan juga. Hi, hi, walau kalian sebagai San Heng Chia yang pandai berubah 72 kali, toh sekarang tidak akan bisa lolos dari telapak tangan Ji Lee Hout. Beng Go An Chau menjengek dingin, angkuh benar sikapmu, sebentar biar kita buktikan siapa lebih unggul. Siapa orang ini tanya Pak Kiong Bong. Hian Hang To Jin segera menjawab, dialah buronan yang datang dari si Yau Kim Juan itu, Beng Go An Chau mengagulkan diri sebagai golok cepat tiada bandingan. Sebetulnya Beng Go An Chau tidak pernah mengagulkan diri akan ilmu goloknya, istilah golok cepat tanpa tandingan hanyalah tambahan olok-olok Hian Hang To Jin di depan atasannya. Soalnya semalam Hian Hang To Jin kena dikalahkan oleh golok cepatnya, maka sekarang dia sengaja mengagulkan kepandayan orang untuk membakar kemarahan Pak Kiong Bong supaya segera melabrak di Beng Go An Chau. Pak Kiong Bong menatap Beng Go An Chau, lalu pandangannya beralih kepada Miao Ti Yang Hang, tanyanya kepada sutenya, orang ini pastilah Miao Ti Yang Hang yang pernah bergebrak dengan kau itu bukan? Sebun Soh mengunjuk rasa malu, sahutnya, benar, waktu ia bertanding dengan aku, dia sudah tahu bahwa kau adalah Sohengku, tujuan kata-katanya ini sama dengan Hian Hang To Tiang, yaitu mengharap Pak Kiong Bong membalaskan sakit hati mereka. Pak Kiong Bong tidak ambil sikap mendengar kata-katanya, malah dia bersoja dan katanya, golok cepat Beng Tai Hiap sudah lama ku kagumi, Miao Sian Sing sebagai kelana. Kang Oh, tersohor di seluruh jagad, aku pun sudah lama ingin berkenalan, maklumlah sebagai Komanden Gilim Kun, betapapun pribadi dan pandangannya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang berpandangan cupat dan picik, melihat pihak lawan adalah tokoh-tokoh yang terkenal, sudah tentu ia harus bersikap lain dan tidak bisa tidak harus sekedar mengadakan basa-basi lebih dulu. Adalah Beng Kuan Chau tidak sulimin sungkan-sungkan terhadapnya, katanya dingin, aku adalah buronan yang hendak kau tangkap, bahwakah sudah lama mengagumi namaku, ku kira memang tidak beromong kosong. Sebaliknya seperti tertawa tidak tertawa, lain pula sikap Miao Tiang Hong, katanya mengakak, terima kasih akan tempelan lapisan emas di mukaku, cuan besar, sungguh aku orang si Miao amat bahagia dan senang mendapat penghargaan ini. Dan di mana lima cu yang berani menyaruh jadi diriku pertanyaan ini ia tujukan kepada Po Siang Hoatsu. Seperti ayam jago yang sudah keok merah pada muka Po Siang Hoatsu, sahutnya, lima cu sudah lari lebih dulu. Si maling kecil kenapa harus dirisaukan, sudah lari ya sudah, biar lain kali buat perhitungan padanya, demikian jengek Pak Kiong Bong. Maksudnya, maling kecil lari tidak menjadi soal, penjahat besar ini sekali-kali jangan dibiarkan merat. Tatkala itu para lama dari Ho Hoatsu sudah berbondong-bondong mendatangi, mereka sedang sibuk menolong ke enam lama yang terluka itu di Ing Togeowu. Ciong Ling Taijin, kata Beng Ko An Chow tertawa dingin, apakah kau masih menunggu bala bantuan? Dan ia sudah tidak sabar lagi menunggu, maka ia tantang Pak Kiong Bong lebih dulu. Pak Kiong Bong melirik sambil memicinkan mata, tidak menjawab pertanyaan Beng Ko An Chow, malah dia berkata kepada Miao Tiang Hong, Miao Sian Sing, Suteku pernah mendapat petunjukmu, dia amat kagum terhadap Tai Cheng Kahi Kangmu. Hari ini kebetulan kita bertemu, aku pun ingin membuka matu dan menambah pengalaman menghadapi Tai Cheng Kahi Kangmu yang hebat itu. Miao Tiang Hong tertawa lantang, silakan Ciong Ling Taijin sebutkan caranya, aku orang Ciong Ling Taijin sebutkan caranya, semua orang mengira Pak Kiong Bong pasti segera akan bertanding melawan Mia O Tiang Hong, tak nyana ia berseru, nanti dulu, berpaling lalu dengan suara sopan dan halus ia bertanya kepada Po Siang Ho Atsu, mereka harus menerjang keluar dari Citset Tinmu beberapa lama, mungkin sudah menguras sebagian tenaga mereka bukan? Citset Tin sebetulnya sudah mengurung mereka, sayang para muridku belum matang latihannya sehingga usaha kami gagal total. Tapi toh mereka berjuang mati-matian sampai setengah jam lebih. Bagus, Po Siang Ho Atsu, aku minta kau menjadi saksi, demikian ujar Pak Kiong Bong. Sudah tentu kata-katanya ini membuat Po Siang Ho Atsu keheranan, tanyanya, menjadi saksi apa? Pak Kiong Bong mengalihkan sorot matanya, katanya kepada Beng Go Ancao, Beng Tai Hiap, biar aku belajar kenal dengan golok cepatmu lebih dulu. Tepat, makan buah harus pilih yang empuk, memang lebih baik kau bertanding dulu dengan aku, demikian cemoh Beng Go Ancao. Berkata Pak Kiong Bong pelan-pelan, di dalam Citset Tin kalian sudah berjuang mati-matian, aku Pak Kiong Bong sudah tentu tidak sudi mengambil keuntungan ini, sampai di sini ini ia merandek, lalu menjawab pertanyaan Po Siang Ho Atsu tadi, Ho Atsu, ku minta kau menjadi saksi, Beng Tai Hiap ini terkenal dengan ilmu goloknya, seratus jurus ku kira tidak memerlukan waktu terlalu lama, tidak menguras tenaga besar lagi. Biar pertandinganku melawan di aku batasi seratus jurus, dalam seratus jurus, bila aku tidak bisa mengalahkan dia, selanjutnya tidak akan mencari perkara kepadanya. Kalau aku beruntung dapat mengalahkan kau jengek Beng Go Ancao, Pak Kiong Bong bergelak tertawa, ujarnya, ku batasi seratus jurus memang demi kebaikanmu. Dalam seratus jurus asal kau sejurus saja menang, Pak Kiong Bong sejak kini menutup pintu menyimpan pedang, sudah tentu kedudukan dalam Gilinkun ini pun tidak ku jabat lagi. Kau dan kawan-kawanmu boleh segera turun gunung, anak buahku pasti tidak akan membuat kesukaran dengan kalian. Beng Go Ancao bergelak tertawa juga, ujarnya, Ciong Ling Tai Jin, taruhanmu ini tidak kecil nilainya. Berkata Pak Kiong Bong lebih lanjut, dalam seratus jurus kalau aku menang dari Beng Tai Hiap, Mia O Sian Sing, biar nanti aku pun mohon belajar dengan Tai Cheng Kahi Kangmu. Beng Go Ancao menjadi gusar, dan beratnya, ucapan ini katakan nanti setelah kau betul-betul dapat mengalahkan aku. Berkata Pak Kiong Bong tawar, bagus sekali, sebentar kita buktikan siapa lebih unggul. Ia balas menyindir menggunakan nada dan kata-kata Beng Go Ancao tadi. Beng Go Ancao tersentak sadar akan sikapnya yang kasar dan terburu nafsu, katanya, baik, marilah dibuktikan siapa lebih unggul. Ho Atsu, harap hitunglah dengan tepat, kata Pak Kiong Bong, pelan-pelan ia pun mencabut sebatang pedang, gagang pedangnya dihiasi deretan permata yang berkilauan, ujung pedangnya memancarkan sinar bintik-bintik seperti kunang-kunang. Sebagai seorang ahli yang mengenal nilai sesuatu benda, sekali pandang saja Beng Go Ancao tahu senjata orang merupakan sebilah pedang pusaka yang nilainya sama dengan sebuah kota. Ternyata pedang Pak Kiong Bong ini adalah anugerah dari Baginda Raja, dinamakan Cheng Leong Kiam, adalah salah satu cari tujuh pedang pusaka peninggalan zaman kuno dulu. Meskipun senjata Beng Go Ancao sendiri pun sebilah golok pusaka, tapi dibanding dengan Cheng Leong Kiam terang tidak setanding. Sejak menjabat sebagai komandan Gilim Gun jarang Pak Kiong Bong mengeluarkan pedangnya ini, adalah baru pertama kali ini ia menggunakan pedang ini untuk bertanding dengan orang, maka dapatlah dibayangkan agaknya ia merasa segan menghadapi Beng Go Ancao. Pedang diacungkan, cahaya hijau berkembang seperti setabir kerai, sementara sinar golok berputar ceplok-ceplok seperti kembang salju, kedua orang sama mengacungkan pedang dan golok, bagai panah yang sudah terpentang di atas busur, tinggal menunggu waktu untuk dilepaskan. Tak nyana di luar dugaan semua orang, meski mereka sudah sama-sama siap dan pasang kuda-kuda, namun tidak segera turun tangan. Semua orang menunggu sambil menahan nafas, tampak tangan Beng Go Ancao menekan gagang goloknya, matanya mendelik membundar, segala konsentrasi dipusatkan kepada lawan, seakan-akan ia tidak pedulikan lagi situasi sekelilingnya, perhatian tertuju ke ujung pedang Pak Kiong Bong. Sementara Pak Kiong Bong pentang kedua kakinya dengan lutut depan sedikit tertekuk, ujung pedangnya tertuju ke perut Beng Go Ancao, sikapnya seperti acuh tak acuh. Di antara hadirin, pengetahuan ilmu silat Miaw Tiang Hang paling luas dan banyak ragamnya, melihat Pak Kiong Bong memasang kuda-kuda dan bergaya demikian rupa, diam dan mencelos hatinya. Pikirnya, pedang, pukulan dan luwekang Pak Kiong Bong kabarnya diberi julukan Sam Chiat, semula ku kira hanya umpakan orang-orang rendah kepada atasannya saja, naga-naganya meski Sam Chiat terlalu diagulkan, kiranya memang dia membekal ilmu tulen. Bagaimana luwekang dan entah ilmu pukulannya, cuma gaya permulaan dari permainan ilmu pedangnya ini, sudah dapat dipercaya akan puji San Jung mengenai keahliannya itu. Kiranya gaya Pak Kiong Bong ini diam-diam tersembunyi tujuh macam gerak perubahan. Pedangnya bisa bergerak secara bebas untuk mengunci serangan lawan sambil melihat gelagat dan situasi untuk balas menyerang kepada musuh. Begitu Beng Go An Chau melihat gaya kuda-kudanya lantas siatau bahwa orang bersikap menunggu dan bergerak belakangan untuk menundukkan lawan lebih dulu. Beng Go An Chau membelalakan matanya, yang ditatap adalah ujung pedang lawan, yang dicari dan dinantikannya adalah kesempatan dan titik lubang kelemahan serta mempersiapkan diri untuk menyerang lawan. Begitulah setelah konsentrasi terpusat dan perhatikan selama sesulutan dupa, otaknya bekerja keras menganalisa dan memikirkan daya upaya, namun ia merasa pertahanan musuh cukup kokoh dan rapat, tiada lubang untuk diserang. Karena menunggu sekian lama, hati Hian Hang To Jin menjadi gelisah sendiri, jengeknya dingin, golok cepat. Mengutamakan kecepatan, kalau golok cepat tidak berani menyerang, buang saja golokmu dan pulanglah menjadi kura-kura saja. Belum lenyap suara olok-oloknya, mendadak dilihatnya sinar golok berkelebat cepat sekali, hawa pedang mengembang melebar, begitu cepat sampai sukar dilukiskan. Biasanya Hian Hang To Jin mengagulkan pedangnya yang cepat, toh sekarang dia sendiri merasa kabur pandangannya. Samar-samar ia hanya melihat agaknya pedang dan golok belum saling sentuh, namun deru dan getaran tenaga yang tersalur di ujung pedang dan golok sampai membuat suara mendengung keras memekakkan telinga. Kenyataan permainan golok cepat Bengko An Chow memang sukar dilukiskan dengan kata-kata dan sulit diikuti dengan metu, telanjang, semula pos yang Ho Atsu masih bisa memperhatikan dengan seksama, di dalam hati ia menghitung, satu, dua, tiga, empat, namun hanya dalam waktu sepersepuluh detik yang dilihatnya hanyalah sinar terang yang berkelebatan menyilaukan metu, cahaya pedang simpang siur pergi datang, bahwasannya ia tidak tahu lagi berapa banyak Bengko An Chow sudah menyerang. Tapi gerak pedang Pak Kiong Bong sebaliknya dapat ia lihat amat jelas, kelihatannya ujung pedang orang seperti dibebani barang berat, pedang melintang di depan dada, kadang kalau hanya mengiris atau menggaris ke sana memotong ke sini, yang dilancarkan hanyalah sejurus heng huntoan hang yang biasa dan sangat umum. Walaupun jurus ini teramat biasa dan umum, malah digerakkan dengan lamban seperti bermalas-malasan, tapi getaran dari ujung pedangnya yang mengaung masih terdengar terus tak putus-putus, para penonton menjadi risi dan tidak enak hatinya. Dan lagi setiap kali pedangnya itu bergerak melintang atau lurus menegak, selalu menaburkan. Ceplok-ceplok sinar yang menembus dari sinar golok, kelihatannya amat menyolok. Dikala dia melancarkan jurus pedangnya ini, golok cepat Benggo Ancao laksana hujan angin yang deras, entah memberondong berapa kali dengan bacokan gencar dari depan, belakang atau kanan-kiri, namun tiada bacokan goloknya itu yang mengenai sasarannya. Setelah jurus serangannya itu selesai, barulah ia menyurut mundur setapak. Sambil menggigit bibir, Benggo Ancao menubruk maju lagi. Pak Kiong Bong tetap melayani dengan gerakan lamban, dari Henghun Toan Hang dirubah Liyong Kiam Ki Ugan, pedang panjangnya hanya diobat abitkan di depan dadanya. Di dalam pertahanan yang kokoh dan rapat, Henghun Toan Hang masih membawa gerak perubahan balas menyerang, sementara Liyong Kiam Ki Ugan adalah permainan pedang yang khusus untuk mempertahankan diri saja. Begitulah satu mundur satu maju, beruntun Benggo Ancao menubruk tujuh kali. Pak Kiong Bong pun mundur tujuh tapak. Melihat Pak Kiong Bong didesak mundur oleh serangan gencar golok di Benggo Ancao, diam-diam Heng Hang Tojin dan sebun soh sama gelisah dan kuatir. Kalau begundal Pak Kiong Bong sama kuatir bagi atasannya, adalah pihak Benggo Ancao sendiri, seperti Mia Oti Yang Heng, Likong Hi dan Chaikin pun sedang merasa waswas. Sebetulnya kegelisahan kedua pihak sama tidak beralasan, kalau dibicarakan sesungguhnya golok cepat. Benggo Ancao dan pedang lamban Pak Kiong Bong masing-masing mempunyai keunggulan dan kehebatannya sendiri-sendiri, setanding dan sama kuat. Cuma Benggo Ancao terburu nafsu melancarkan serangan gencarnya, meski serangannya amat bagus, pertahanan lawan justru lebih menakjubkan, bahwa rangsakan Benggo Ancao yang gencar itu tidak kuasa. Membobol pertahanan musuh, secara tidak sadar ia sudah bertindak keliwat batas dan tanpa perhitungan. Pak Kiong Bong mundur tujuh tapak, baru ia berhasil memunahkan secara bertahap gelombang rangsakan Benggo Ancao yang gencar, pada langkah ke-6, kakinya sudah berhenti dan tidak mundur lagi. Tapi dasar posisi dan situasi pertempuran masih tetap seperti keadaan semula. Sepihak menyerang gencar, sementara pihak lain bertahan dengan kalem. Rangsakan Benggo Ancao laksana kilat dan guntur menyambar, sedang pertahanan Pak Kiong Bong laksana lautan membungkus cahaya matahari. Yang satu mendampar bagai gelombang pasang mengamuk, yang lain bertahan sekokoh gunung bercokol, sama-sama hebat dan menakjubkan. Pandangan penonton menjadi silau dan kabur. Sekonyong-konyong terdengar terang sekali, kembang api berpercik, Benggo Ancao mencelat mundur tiga tindak, ia tarik goloknya dan diperiksa, tampak ujung goloknya tergumpi sebuah lekukan kecil, tapi hanya sebesar lubang jarum saja, selintas pandangan terang tidak kelihatan. Kiranya meski golok pusaka Benggo Ancao bukan tandingan pedang mustika Pak Kiong Bong, tapi karena serangan dan tarikan pedangnya dilakukan dalam waktu singkat dengari kecepatan luar biasa, boleh dikata sekali sentuh lantas mundur, maka kalau Pak Kiong Bong hendak memapas kutung goloknya terang tidak bisa.